Halo Bim Chatwin Yo yo Lo di rumah nih Nah iya lagi di apartemen gue sih Lo ngambil laptop dulu berarti Iya tadi sore Eh coba ngomong belum rame Lo share screen bisa gak? Bisa bisa coba 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 Eh host disable Attendee screen sharing Lo nge disable gue Screen sharing gak? Hmm gimana ya? Udah deh Kak Mo Hmm Mas Udin Udin dan Mas Nick Apa kabar nih? Bener-bener ya Mas Oldi Oh oke Coba bisa gak? Coba ya Sahabi Bisa nih ya Bisa Terus misalnya gue klik Ini foto keluar gak nih? Keluar Keluar ya? Langsung gede gitu ya? Gede banget Siap 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 Cokil cokil Kita ngobrol-ngobrol dulu aja Screen sharing ntar dulu Oh iya Mas Oldi mana nih mukanya? Halo 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 mas Old Sehat Sehat ya Bentar ya Bentar ya Oh gelap banget tuh Bentar lu Bentar lu Gue nyari setting Misi Aduh Apa nih? Suhu-suhu nih ngeri banget nih Aduh suhu Set ini Sebentar Hmm Gimana lu Pin? Di apartemen nih Mas Old Di Kuningan Lebaran kemana kemarin? Lebaran kemarin ke Iya ketemu orang tua Terus ke tempat tante Ah Parah Jalan-jalan dong Gambar kapan lagi Gambar Weekend ini kali ya? BSD BSD Sebelah mana ya Vin? Ikut itu aja tuh Spotnya STM yi Oh Spotnya si Weekend aja ya Iya Weekend Itu masih panjang ya? Wah banyak deh Gue banyak banget tuh Banyak banget Terowongan-terowongan lucu Terus Apa ya? Ruko kosong ya gitu-gitulah Aneh-aneh Guip-guip deh Oh lu bisa mandi ya? Iya lah Ih keren banget cuy Selamat malam nih buat semuanya Dopsi Dopsi Pada Mas Rama Iya baru masuk Gokel Mas Bros Kak Mo sih Nggak usah ditanya sih Kak Mo nih Kak Mo dan Kak Eh Mantau dari Selvi Selvi Siapa? Aska? Gala Gala Mau ikut deh? Iya Kemarin sih ngomong Ribet 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 Hehehe Gala Oh ya Oh ya Oh ya Coba gue Oh ya Udah gue share tuh Sama gue juga Biar Biar merasa ini dia Wah Perhatian banget pada Hehehe 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 Yang join harus nampilin videonya sih Kalo enggak enggak boleh Hehehe 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 Topik kita apa nih Mas Allah malam ini yang mas Allah? Topiknya Hehehe 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 Aduh 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 Gimana rasanya Gambar di Musim dingin Bersalju Gambar di musim dingin Wah gila Langsung masuk nih ya To the top To the topiknya nih ya Dibuka nih Forumnya Hehehe 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 Jadi, pas gue lulus SMA tuh, gue pingin cabut kan gitu, pingin lanjut keluar gitu, ya yang negeri lima musim lah gitu, eh kok lima musim, empat musim, ada winter, terus spring, summer, autumn lengkap lah musimnya tuh. Nah, terus gue juga pingin yang negaranya tuh dikit orang Indonesianya gitu, gitu, nah makanya Rusia jadi pilihan gue sih, gitu, jadi terus gue dapet full schoolershipnya kesana yaudah, gue sikat lah, padahal gue masih jelek banget bahasa Rusianya, masih gak bisa apa-apa dah pokoknya, cuman bisa baca tulisannya doang, tapi ngomongnya gak bisa gitu, kayak kalimatnya kata-katanya gak bisa, jadi cukup nekat juga sih. Tapi emang major yang lo ambil itu, full schoolershipnya masih major absitek. Terus, Ada pilihan kemana aja lo, selain Rusia waktu itu, Vin? Oke tuh, gue keterima di Belanda juga sebenarnya, tapi ambil ini sih, apa, desain produk kok gitu. Desain gulung. Desain gulung. Desain gulung. Tapi itu gak beasiswa full sih, yang di Belanda. Oke. Terus, jurutannya juga yang sebenarnya bukan gue mau sih, gue kan maunya arsitek, jadi ya gue tolak gitu sih. Gitu. Kayak wah gitu sih, kayak sayang wah. Lo di Rusia aja seberapa lama, Vin? Dalam artian sosialisasi? Wah, tuh cukup ini sih. Pokoknya, dari semua negara yang gue datengin gitu, negara yang paling gue suka, tapi juga paling gue benci, yaitu Rusia. Karena? Karena, ya apa, kayak misalnya tadi pertanyaan lo itu aja seberapa lama itu cukup susah sih, Bim. Susah banget, orang-orangnya cukup kaku, cukup dingin gitu. Terus ditambah lagi, cuacanya yang cukup dingin banget gitu. Secara gue dari negara tropis, yang setiap hari anget gitu, tiba-tiba gue ketemu winter yang panjang, kayak dari November sampai Maret awal, itu winter tuh, itu bisa minus 20 gitu. Kaget banget badan gue. Terus, apa, sikap orangnya keras-keras gitu sih. Jadi, misalnya gue ketemu orang negara lain gitu, gue lagi jalan-jalan di mana gitu, di India atau di mana. Gue merasa ditai-taiin gitu sama mereka, abisnya gue lawan gitu. Ini kalo orang Rusia yang ketai-taiin gue, yaudah gue diem aja lah, udah. Pasrah aja. Udah gak bisa gue lawan gitu. Kenapa? Main fisik atau? Ya, misalnya kayak misalnya di urusan perkuliahan gitu, sama dosen atau kerjaan gitu. Misalnya kita ada salah dikit gitu, terus langsung dibentak-bentak gitu, jadi yaudahlah pasrah aja. Pasrah. Padahal meski salahnya kecil gitu, jadi yaudahlah udah. Budayanya kayak gitu ya? Iya, budayanya gitu emang orang-orangnya. Dan apa, cukup individual-individual gitu orang-orangnya. Tempat down gak mental lo? Gue down tuh, down banget. Jadi kayak dua tahun pertama gue cukup down gitu. Jadi setahun pertama gue di sana tuh gue college dulu tuh. Di college itu gue foundation tuh belajar bahasa dan mata pelajaran lain gitu. Mata pelajaran dasar lain gitu. Dalam bahasa Rusia. Kurikulum di sana lah ya? Iya. Terus setelah gue lulus foundationnya, gue masuk ke kuliahnya kan tuh. Nah, di kuliahnya gue keteter banget gitu. Gue di situ udah sekelas sama orang-orang Rusia, terus ngadepin yaudah dosen-dosen Rusia-nya beneran gitu. Anjir keos ini. Terus gue mikir, nih mah kayaknya gue gak bakal lulus deh. Kayaknya paling gue semester berikut cabut nih. Lepas beasiswa gue. Jadi gue kayak, yaudahlah coba-coba terus-coba terus gitu aja sih. Senyumin aja. Kayaknya di situ lo udah ketemu partner tuh? Partner gambar gitu. Bukan, maksud gue kayak ya ketika lo di negara orang luar gitu. Temen ngobrol atau temen ngobrol? Temen ngobrol masih belum, masih belum begitu. Ya ada sih temen ngobrol cuman kayak basa-basi aja sih gitu. Gue, gue tuh di kampus gue orang Indonesia sendiri cuy. Jadi gue harus making friends sama orang lain gitu. Terus akhirnya gue paling cocok tuh main tuh sama anak-anak Afrika cuy. Seru-seru banget. Iya, jokesnya tuh masih sama men kayak kita. Mirip-mirip lah. Bicara-bicara-bicara nya. Masuk awalnya. Oh, iya kayak temen-temen gue gitu ada dari Nigeria, dari Zambia gitu. Kayak sukanya nyanyi, teriak-teriakan. Gue bales aja gitu. Jadi udah ngerusuh bareng di asrama gitu. Terus, apa, temen-temen gue yang Afrika ini sebenernya pas masuk awal-awal tuh bukan orang yang pintar atau apa gitu ya. Tapi mereka definisi ini sih, tipe-tipe orang hard work, deep talents gitu sih. Maksudnya gimana? Jadi itu mereka ya karena, jadi misalnya dapet tugas desain ya, desain. Awal-awal mereka jelek. Tugas pertama, tugas kedua gitu awal-awal. Tapi temen-temen Rusia yang lain langsung bagus gitu. Emang jago banget sih mereka tuh orang-orang Rusia. Digambar-gambar, desain-desain, seni-seni itu bagus. Tapi karena nih orang tuh tekun gitu, anak-anak temen-temen Afrika ini rajin lah gitu. Dikasih tugas langsung dikerjain gitu. Lama-lama desain mereka tuh lebih keren daripada orang-orang Rusianya. Pas udah di tingkat tiga gitu. Pastinya ini banget ya. Iya. Dedikasi bro, dedikasi. Mulik terus. Yang lu lakukan selain di perkuliahan pertama kali trackling dulu atau si graffiti dulu? Dari pas lo pilih. Itu... Jadi... Pas awal gue nyampe kota gue tuh di Forones namanya. Itu naik pesawat tuh satu setengah jam lah dari Moskow gitu. Eh enggak. Satu jam kurang. Satu jam kurang. Lima puluh menit lah paling. Tapi kalo naik kereta itu lapan jam gitu. Jadi cukup jauh lah. Mungkin Jakarta-Semarang kali ya. Atau Surabaya gitu ya. Nah. Pas... Jadi tuh... Gue sebenarnya dari SMP udah ngulik tuh graffiti-graffiti Rusia kayak tahun 2009-2010. Gue cukup aware banget sama T.E.D. Crew dulu tuh. Tumblr ya update-nya kacau banget sih top end of tuh kan. Truba, Wise, Trun, dan kawan-kawan gitu. Terus ditambah lagi ada boomingnya Rasko. Zaman-zaman 2010-2011. Dan bener. Pas gue nyampe di bandara Moskow. Gue naik kereta ekspresnya dari bandara ke stasiun tengah kota. Lewatin nih kan. Railway-nya gitu kan. Tembok-tembok di rail side-nya. Wah itu banyak banget tuh. Zachemkru lah. Terus... Rasko. Gitu-gitu. Banyak tuh jalan terus. Gue udah mulai panas di situ tuh. Padahal baru nyampe Rusia tuh. Baru hari pertama nyampe Rusia. Gue udah mulai panas terus. Akhirnya... Gue naik kereta kan. Berangkat lah ke kota gue. Tiba... Besok paginya... Yang pertama gue cari itu... Temen sekota gue yang ngera graffiti. Yang sebelumnya gue udah kontek kok gitu. Di kota Foro-nya situ. Terus akhirnya... Ketemu... Di beberapa minggu kemudiannya ternyata sekampus senior gue gitu. Cuman... Dia setau gue gak lulus sih. Cabut dia cerita atau artis dia. Terus... Bun namanya. D-U-N-T. Itu bukan bomber? Nah ada dua. Kalo yang band yang bomber tuh... Kru kan. Yang kru dari... Kalo ini... Band ini dia writer sih sendiri. Dia... Setahlah kayak... Zower gitu. Yang detail-detail gitu. Nah... Terus pas... Nah kota gue tuh karena kotanya bukan kota besar. Jadi tuh writer-nya gak banyak Bim. Writer-nya bener-bener... Ada sih... Keren-keren banget. Gue akuin style-nya parah-parah banget. Cuman... Apa? Gak begitu aktif gitu. Kayak... Kayak angin-anginan gitu. Gak angin-anginan juga sih. Ya mungkin... Setahun sekali gitu gambar. Setahun dua kali. Susah banget makanya. Akhirnya... Kayak... Ini dong. Kayak... Aldi... Sheik dong. Setahun sekali. Sisi lebaran. Sisi lebaran. Sisi lebaran. Ya... Ya begitu mungkin pas di hari raya kali ya. Mereka gambar itu orang-orang itu. Graffiti writer hari raya tuh. Udah tua kali ya Vin? Enggak. Padahal masih muda-muda. Oh gitu. Senior senior gue di kampus gitu. Mungkin karena pertanyaan kecil. Gak kompetitif gitu. Iya. Kurang kompetitif. Junior writer-nya. Akhirnya... Apa? Oh... Sama... Gue tadi sempat singgung tuh. Orang Rusia kan... Cukup individualis ya. Kurang berbaur. Gak kayak kita. Jadi kayak misalnya di skena yang kita kenal nih. Skena Graffiti. Kita... Writer-writer Indok. Enak lah gitu. Scene-nya di sini. Bisa bermain sama siapapun gitu. Antar daerah. Antar style gitu. Style canggih. Style... Apa gitu lah. Style... Bisa satu tembok bareng lah ya. Iya. Bisa nembok bareng. Urusnya tuh gak gitu. Style old school. Gak mungkin ketemu sama yang stylenya canggih-canggih kayak... Soflash atau apa gitu. Atau yang Stella bombing. Juga gak mungkin nongkrong bareng sama... Yang... Fischer-fischer gimana gitu. Rada... Ada gapnya gue liat gitu. Jadi... Terus gue liat di kota gue yang paling aktif ya... Orang-orang yang... Bombing di jalanan. Gue liat ada namanya PG SK Crew gitu. Mereka nge-picing juga gitu. Dan menurut gue... Piece-nya... Cukup bikin gue ini sih apa... Wah ngehek sih nih piece-nya. Tapi sama... Anak-anak senior yang... Jarang gambar itu... Mereka bilang... Mereka kurang vibes gitu. Kurang vibes gitu. Lalu lu udah mulai nongkrong sama anak graffiti itu. Iya. Terus... Gue mikir sih... Bodoh amat. Mau vibes atau kagak. Lu pada diajak gambar susah. Ya... Meskipun gambar lu jago-jago... Meskipun lu senior di kota ini... Bodoh amat. Gue mau main sama siapa aja mesin... Bisa gue aja gambar gitu ya. Akhirnya... Gue nongkrong sama temen-temen yang anak-anak bombing-bombing itu... PGSK. Alik juga sih mereka... Cukup rata lah di kota gue gitu. Terus... Di kereta-kereta juga rajin gitu. Nah... Penasaran nih. Sorry gue botong sebentar. Dari... Pendekatan lu ke... Anak-anak bombing itu... Ada kendala nggak? Atau... Berita apa gitu? Nah... Kalau ke... Yang anak-anak bombing gue sama sekali nggak ada kendala. Langsung klop gue. Gampang. Tapi kalau ke temen-temen yang twister di kota gue ya... Ini masih ngomongin kota gue... Itu rada susah sih. Rada susah sih. Mungkin ya karena mereka sibuk kali ya dan... Ya mereka jarang gambar gitu. Jadi... Ya mungkin kayak... Males gitu lah. Atau juga gitu. Terus... Tapi... Vibesnya beda lagi tuh... Mas Ol. Pas gue main ke Moskow. Hmm... Nah Moskow... Udah cukup bisa blendin lah. Gitu. Cuman... Tetap ada... Skat-skat geng-gengnya. Bahkan antar hood gitu. Di distrik mana... Ini daerahnya crew siapa. Di distrik mana ini daerahnya crew siapa. Bahkan... Rasko tuh... Kalau gue denger-denger... Dia orangnya sendirian mulut tuh. Nggak ngerti juga gue apa... Dimusuin semuanya apa gimana. Nggak ngerti. Gue sempet kontek-kontekan sih sama si Rasko. Tapi... Waktu itu gue nggak nemu waktunya gitu. Jadi... Nggak gue bales lagi gitu. Terus... Gue juga pernah tuh... Satu hari... Gue mau gambar nih. Sama yang style-nya... Style-style... Apa ya... Style-style old school funky gitu lah. Gue mau gambar sama yang kayak gitu. Terus satu lagi gue mau gambar yang sama... Style-nya yang canggih gitu lah. Kayak anak-anak TAD gitu. Terus tadinya dalam satu hari tuh mau gue temuin tuh... Semuanya. Orang-orang itu. Terus salah satu dari mereka bilang ke gue. Oh lu mau gambar sama dia ya? Iya ya? Eh gue nggak ikut deh. Hari berikutnya aja gimana. Oh iya iya. Yaudah, yaudah, yaudah. Ntar gue kabarin, kabarin. Terus ada hari kosong lagi. Bajuk-jubah sih gitu. Padahal... Kayak misalnya di... Padahal mereka nggak ada beef sih. Nggak ada beef setahu gue. Cuman... Cuman nggak ketemu aja style-nya. Iya. Mungkin males kali ya. Cip nembok bareng. Style-nya beda ya. Nggak ngerti juga gue. Tapi lo ada... Itu tadi kali. Nggak vibes. Iya kali ya. Nggak vibes. Lo ada adaptasi sendiri ya? Kenapa? Ada adaptasi sendiri ya? Maksudnya kayak... Di masing-masing writer-nya tuh... Lo jadi ngikutin mereka atau... Secara style gambar atau kayak waktu gambarnya atau kayak... Yaudah sesuai yang lo bisa juga aja. Nah... Karena kan... Gue kan tinggal di... Kota kecil ya. Jadi tuh... Di kota kecil gue sendiri... Gue sebenarnya tuh lebih banyak gambar kalo gue main ke kota besar. Kayak misalnya ke Moskow. Gue di sana bener-bener rajin tuh. Ketemu orang-orang atau nyari spot-spot baru cukup rajin. Satu hal yang... Tadi kan lo nanya... Gimana gue adjustnya sama mereka? Terus... Apa gue ngikutin style mereka? Apa gimana? Kalo style sih... Gue tetep... Style gue sih yang... Sebelum gue berangkat ke Rusia cuman mungkin... Ya cukup apa... Ya mungkin flow-nya jadi nambah jadi lebih ribet apa gimana gitu. Tapi satu hal tuh yang bikin gue belajar... Itu... Gue semenjak di Rusia jadi ngegedein piece gue. Karena... Pertama kali dulu gue gambar... Pas ke Moskow... Gue waktu itu langsung di ajak prodo... Sama... Sama gengnya Truba... Terus... Gue nanya... Warnanya mau kayak gimana nih? Terus... Kata... Oh iya... Ini ada cerita kocak juga nih... Sebelum gue gambar... Jadi... Gue sempet ngobrol dulu sama Truba kan... Kayaknya dia lagi mabuk tuh... Terus... Gue bilang... Apa... Oke terimakasih... Terus dia bilang... Hah? Apaan maksud lu terimakasih? Orang mana lu? Buset... Digituin gue... Gue kayak... Ngosopan gitu lah... Terus... Baru beberapa menit... Dia bilang... Eh sorry-sori gue lagi... Minum tadi... Oh iya... Santai bro... Santai... Terus... Kenapa? Emang dia ngerti? Oh... Gue bilang terimakasih... Dalam bahasa Rusia sih... Tapi awalnya gue kayak... Coba nyaman dalam bahasa Inggris... Terus... Gue coba... Sopan gitu kan... Ngomong terimakasih gitu... Dalam bahasa Rusia... Malah digituin... Ngeribet... Terus... Akhirnya... Besoknya ketemu lah... Di shopnya... Terus... Ya rombongan orang-orang ini dateng lah... Misalnya badannya gede-gede gitu... Kayak... Dingin-dingin gitu mukanya... Sedangkan... Gue kecil sendiri kan... Gitu... Kocak wet... Terus... Ya udah ditanya... Perdana tuh gitu... Perdana gambar di Moskow tuh... Terus... Ya udah... Ditanya... Lu mau warna apa gitu... Gue ditanya... Terus gue nanya balik... Lu padahal mau warna apa? Ya kita... Terus dia nunjukin tasnya kan... Banyak banget gitu... Kayak... Warna-warni gitu lah... Terus gue bilang... Ya udah gue ambil warna bebas aja ya... Oh yaudah yaudah yaudah... Ya udah gue ambil... Kayak secukupnya lah kayak... Gue gambar di Jakarta gitu... Sejumlahnya... Terus... Abis itu... Gambar kan... Tespot... Gue kayak... Udah gambar... Udah mau beres nih... Gue mundur... Wah ntar lagi kelar nih gue... Gue liat kiri kanan... Masih belum selesai... Terus gede-gede banget... Gila anjir... Malu banget gue... Kayak... Yang gambarnya sampe... Tangannya sampe naik banget... Sampe tangannya turun banget... Sampe kebawah gitu... Maksimalin banget sama mereka... Parah... Parah... Terus... Mereka nyuruh gue background kan... Eh bro... Lu... Ini dong... Mainin background lu gitu... Terus... Gue belum pernah tuh dulu di Indo... Gambar background yang... Warnanya dicampur-campur gitu loh... Dimix-mix gitu... Nah... Disitu... Gue disuruh kayak gitu... Sama... Terubahan lain... Coba bro... Nih lu... Pake kaleng gue aja nih... Pake kaleng gue coba lu... Bikin asep-asep gitu... Campur-campur gitu... Pokoknya samain ya... Kayak background kita gitu... Jadi kalo liat produk gue... Gambar gue backgroundnya aneh sendiri gitu... Yang lainnya udah bagus-bagus gitu... Warna-warni... Tapi... Gue tuh kayak nyampurinnya tuh kayak... Rado kurang enak gitu... Kayak kurang rapih... Kurang... Kurang smooth sih... Tegang kali... Tegang sih... Tegang sih... Terus... Iya... Terus akhirnya yaudah... Gue selesai... Selesai duluan... Gue nunggu yang lain... Berberes gitu... Tapi mereka sans sih... Untungnya sans gitu... Terus mainnya kayak... Kapan lo main scene lagi gitu... Lo dirusnya ngapain... Oh gue kuliah gue... Oh yaudah... Kesin lagi lah gitu... Terus akhirnya... Tahun barunya... Libur tahun baru... Gue ke Moskola lagi... Gue ngajak Druba... Gambar berdua doang... Nah disitu gue baru... Nyampingin dia... Gue bener-bener gedein... Gambar gue dan... Gue juga... Apa... Background yang di... Mix-mix color gitu... Warna biru-biru wakil tuh... Piece-nya silver sih... Dan itu... Lagi winter... Kacau juga sih tuh... Minusnya tuh... Minus... 15... 17 gitu... Bahkan sampe... Outline kuning gue tuh... Dibantuin sama Druba... Gitu... Tadi yang lo masukin ada fotonya... Wah... Itu... Foto... Graffiti lama sih... Tapi... Coba... Sembari... Sembari... Daftar... Tapi... Event... Event-event yang... Graffiti di Rusia tuh... Setiap adanya kan... Setiap musim panas... Sedangkan setiap musim panas... Pasti gue lagi gak di Rusia... Pasti gue lagi... Traveling... Di gunung... Eh... Lagi di gunung... Atau di mana... Jadi gue selalu skip tuh... Acara-acara street di linear Rusia... Iya... Gak apa-apelah... Graffiti mulu... Bosen ya... Tapi ada yang CS banget sama lo gak? Yang CS banget sama gue... CS banget sama gue... Bentar... Bentar... Serius lah lo? Ah... Retro TAD... Asik banget men... Anaknya... Di bawah gue... Umurnya... Boong lo? Iya... Di bawah gue... Masih muda ya? Iya... Masih muda banget... Masih muda banget... Mungkin sekarang umur... Gue 25... Sekarang... Mungkin sekarang dia 23 tuh... Oke... Tapi rata-rata yang umur... Umur segituan semua? Eee... Rata-rata sih kayak... 25 ke atas ya... 27 lah gitu... 27 ke atas tuh... Rata-rata... Tapi gue banyak... Nemu juga writer yang... Seumuran gue sih... Gitu... Kayak... Ada... Namanya... Eee... Ada namanya... Okram tuh... Hmm... Okram... Ada sih fotonya tuh Bim... Tadi gue kasih tuh... Coba gue liat deh... Coba... Coba... Bentar... Kenapa sih... Okram itu kenapa? Nah... Okram ini nih... Cukup... Edan sih dia nih... Cuman... Eee... Style-nya... Dia kayak tiap... Tiap... Tiap berapa tahun... Tiap 2 tahun... Tiap 3 tahun tuh... Suka ganti gitu... Ah ini... Sama Mas Miko... Eee... Aduh... Eee... Spotnya gokil-gokil banget Mas... Tuh... Yang nyari anak-anak ini... Kereta masih jalan... Kereta? Iya... Masih jalan... Masih jalan... Eee... Mantap... Ini freight juga nih... Eee... Masih jalan juga... Masih masih jalan... Ah ini okram nih... Yang kanan nih... Tadi... Ini... Iya... Kebanyakan tuh spotnya emang... Ini... Kayak mereka nyari... Bukan tengah kota gitu ya... Tengah kota juga... Banyak... Pinggiran juga banyak... Spot sih sebenarnya... Banyak banget sih... Keliatannya cuman... Pohonnya doang... Iya... Kayaknya kurang ke atas nih Bim... Iya... Pohonnya doang... Masa iya... Hehehe... 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 Oh... Besar-besar... Saya balikin ke... Wah... Gak pro nih gua... Cari-cari... Tantai... 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 Matan gak? Ah... Gawis... Gawis... Yoi... Okram tadi... Mana okram... Nih... Ah iya nih... Yang kanan nih... Dia nih... Apa... Anaknya seumuran gua Bim... Terus... Orangnya kecil juga gitu... Se... Se... Segede gua gitu... Tapi... Alik banget sih dia... Dia tuh kayak... Sering nyikat kereta tuh... Yang kayak full... Satu gerbong... Dua gerbong... Gitu... Sendirian... Segampang itu... Atau emang kayak... Peniat itu? Nah... Kalo gua liat... Dia nyikat gerbong itu... Pas di musim winter... Sama malem... Jadi... Udah winter kan... Minusnya... Minusnya kacau kan... Jadi mungkin penjagaannya udah gak ketat... Terus dia nyikatnya bener-bener... Tengah malem gitu... Dan kereta yang disikat tuh... Kereta ini... Kereta KRL... Kalo gua kemarin masih nyikatnya... Kereta barang... Jadi... Kayaknya tuh... Ada tiga level tuh... Dunia perkeretaan... Bedanya apa aja tuh? Yang paling susah... Eh mungkin... Dari yang paling... Paling bisa di ini lah... Ditrik... Kereta barang... Kereta barang... Terus... Kedua tuh... Nah ini nih... Kereta barang nih... Kedua tuh... Kereta... KRL... Yang paling susah tuh... Metro... Karena Metro tuh kayak... Yang lu harus... Jebol-jebolin gitu... Masuk underground... Gitu... Ada... Kamera... Dimana-mana gitu... Kayak... Freak kayak gini aja... Untuk... Parkirannya... Atau tempat... Si keretanya parkir... Berapa jauhin? Oh... Kalo yang ini... Ini di kota St. Petersburg nih... Di atas... Ini waktu itu sama Retro Amatruba... Coba... Ini... Rada jauh sih... Mungkin kayak dari Jakarta ke... Karawaci kali ya... Cukup jauh nih... Eh lebih jauh gak lah... Lebih jauh... Lebih jauh... Mungkin Jakarta ke Bogor nih... Bogor ke Bogor... He... He... Gue soalnya kayak naik taksi tuh... 2 jam apa... Ini lu... Ngampe atasnya lu pake apa? Oh... Kayaknya kan... Masih lebih tinggi nih... Ini... Ini lucu nih... Jadi... Nah gue pake ini nih yang merah-merah nih... Yang merah-merah ini... Buatnya main... Iya... Buatnya main... Nah... Jadi ya... Tuker-tukeran aja gitu... Sama yang lain... Di oper-oper gitu... Gak tegang dong... Gak setegang itu gambar... Ya... Sebenernya sih cukup tegang... Kayak... Kita beberapa kali nunduk gitu... Ngeliat petugas... Oh tetep... Cuman... Tetep gitu ya... Ngeliat petugas... Cuman... Gua sih... Entah kenapa... Gua tuh kalo sama... Gambar sama writer Rusia tuh kayak... Gua merasa aman gitu... Kayak... Gua merasa sama kuncennya lah... Gitu... Sama loko... Gua gambar sama loko... Iya... Mau dibawa ke spot apapun juga... Gua merasa... Gua sama kuncennya lah... Bodo amat... Niko... Ini kota nih... Ini kota nih... Ah... Ini di tengah Moskow nih... Ini kayak... Wall of Fame-nya lah... Gitu... Ini santai sih di sini... Gua beberapa kali gambar di sini... Gua produk pertama yang... Gambar gua kecil juga di sini nih... Oh... Kayak gang gitu di area sini... Nah... Kalo yang... Kedua tuh tadi... Yang... Sama Sutra ya... Oh ini cewek... Oh iya Sutra... Nah cewek nih... Writer nih... Wah ini... Ini kocak banget nih... Ini... Jadi... Kayak lo liat kan tuh... Itu tembok kan baru dibersihin ya... Hmm... Iya kan... Grafitinya baru dicet tuh... Semuanya dibuff tuh... Warna... Ijo gitu... Terus... Gua sama Sutra tuh... Pas nyampe ke sana... Sutra bilang... Wah... Gulu mah... Ini tempat gambar nih... Kok sekarang udah dibersihin ya... Kayaknya baru dibersihin ya... Terus gua mikir... Anjir... Ini mah kalo udah dibersihin gini... Ya berarti udah gak boleh gambar lagi nih... Kayaknya di sini nih... Tapi tuh anak... Yuk tetep yuk gambar... Ayo ayo ayo... Ayo... Terus gua bilang... Ayudahlah... Gua sama orang Rusia ini gua mikir... Hahaha... Meskipun cewek gitu... Terus... Apa... Udah... Start gambar... Set set... Udah setengah jalan tuh... Udah mulai fill in gitu... Eh tiba-tiba dateng cuy... Security-security nya... Security-security... Terus... Marah-marah... Gua ditanyain apa... Gua orang mana... Paspor gua mana gitu... Wah gua udah ngeri banget tuh... Takut dipanggil polisi... Sebagainya... Ntar gua dideportasi... Putus kuliah gua... Udah... Pokoknya pas polisi yang marah-marah itu... Awalnya gua diem doang gitu... Sutranya malah maju cuy... Ngebentakin semuanya... Kayak... Dalam kata-kata kasar gitu loh... Kayak... Pacot lu apa lu yang ini... Cewek padahal... Ngeri banget anjir... Terus... Lu bisa tunggu gak gua selesai gambar dulu... Lu tungguin... Terus... Polisnya... Bilang... Apa... Lu emang gambar apa sih gitu-gitu lah... Kayak... Security-security gitu... Eh lu tunggu dulu... Ini baru setengah jalan... Apa sih mau lu gitu-gitu... Akhirnya... Ehm... Apa... Mereka... Minta... Ininya... Identity cardnya Sutra... Sutra ngasih gitu... Terus pas gua mau ngasih juga... Sutra bilang... Udah lu gak usah... Gua aja gitu... Dijagain dong... Betul... Iya... Anjir terlihat tuh orang tuh... Miris itu cewek tuh... Kayak dia naksir lu deh... Anjir... Itu ada cowonya tuh yang duduk di belakang... Ini cowonya... Iya cowonya itu... Writer... Oh writer juga... Iya writer juga... Cuma gua lupa nickname-nya apaan... Ya udah lah biarin... Rumahnya dia itu... Beijing... Ah iya... Ini... Ini Beijing nih... Ini mana? Ini... Ini di... Kota gua nih... Di Forones nih... Nih... Gua nemu gudung kosong... Gitu... Sendirian lu gambar... Oh ini berdua nih... Ini yang sama anak... PGSK itu... Kotanya sepi juga ya... Kau diliat di belakangnya... Oh ini kayak... Suburbannya gitu sih... Kayak apa ya... Bintaro... Yang ujung gitu kali ya... Mau ke BSB gitu ya... Iya... Jakarta terus masuk Bintaro... Tapi yang ujung gitu... Ini mana nih? Oh ini... Ini bisa dibilang... Gak jauh dari tengah kota sih... Mungkin... Dari Jakarta ke... Bintaro Sektor 1 kali ini ya... Terus ada tempat... Ya jalur rel gitu lah... Ini Rusia juga bukan? Ini Rusia nih nih... Sama yang kanan gue nih... Kuel nih... Cewek... Kuel... Anak kru KGS... Kru-nya ini... Kru-nya X... X yang dari Finland... EGS... Si Kuel nih juga... Orang gila juga nih... Suka keretaan gitu-gitu... Tueso... 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 Iya ini Tueso nih... Tueso... Tengahnya fork... Ini itu juga trennya... Apa? Pinggiran kereta juga... Iya... Anak-anak... Moskow tuh suka banget... Gambar di... Apa? Rail... Railway-railway gitu... Di trackside-trackside gitu... Katanya biar... Kalo mereka jalan-jalan ya... Bisa ngeliat gambarnya gitu... Oh kalo ini di... Kota gue nih... Nah... Kalo... Ini apa terubah mulu? Oh ini... Ini troek nih... Troek... Oh ini troek? Ini troek nih... Nah... Ini lucu nih... Ini spot nih... Deket banget sama kantor polisi... Jadi... Lurus ke kanan tuh... Ada perempatan... Nah... Itu kan ke kiri tuh kan... Ujung ya... Apa tadi... Nah kalo yang... Kanannya sebenernya tuh... Jalan raya ntar... Jalan raya... Terus ada kantor polisi... Dan ini pertama kali gue diajak gambar... Di kereta nih... Tuek aja nih... Si troek bentuknya kayak gede gitu... Kayak... Bodybuilder preman gitu anjir... Kayak skinhead... Jadi kayak... Oh santuy nih kayaknya... Santuy nih... Terus pas nyampe di... Apa... Train yardnya nih... Di pinggir-pinggirnya tuh kayak ada... God gitu Bim... Nah... Pas nyampe awal sana... Dia masuk ke God situ gue Bim... Ngapain sih ini orang? Mau gambar atau apa sih? Gue pikir dia mau pipis atau apa... Ternyata dia nyari tangga disitu... Mau disimpen... Ternyata... Writer-writer... Kalo kesana... Yaudah tuker-tukeran tangganya disitu... Udah dipake... Ditaro lagi di Godnya itu gitu... Finn sorry Finn... Kayaknya mau... Abis... Gue sambung ke yang part 2 ya... Abis... Oh iya siap... Siap... Semuanya mau di-share juga kan... Kayaknya so far lo udah... Basicnya lo udah... Gambar di Rusia di berapa kota Finn? Gambar berapa kota sih... Gak banyak sih... Cuman 3 kota... Kota gua... St. Petersburg... Sama Moskow gitu... Terus... Gue paling banyak tapi sih di Moskow sih... Gambarnya sebenarnya tuh... Gak... Bukan di kota gua... Tapi secara varian writer-nya... Banyak ya... Kenalan sama lu? Ya... Ya lumayan lah... Dari yang berbagai... Kelompok lah... Gitu... Bahkan... Gue tuh lebih seneng... Nyari yang writer-writer ini sih... Apa... Kalo misalnya kita ngomong... T.E.D. Crew ya... Semuanya udah tau lah... Gitu kan... Udah banyak orang tau... Gue... Gue lebih demen nyari yang... Yang belum banyak orang tau... Tapi sebenarnya... Emerging banget sih... Kayak gawat sih nih... Gitu-gitu... Underdogs... Iya... Underdogs... Underdogs gitu... Sebenarnya... Kayak... Misalnya... Adet tuh ya Bim ya... Adet tuh tadinya underdogs tuh... Adet tuh... Tapi... Sebenarnya tuh... Adet tuh kayak bentuk... Kecilnya gitu... Dari kru besar... Kru besarnya tuh namanya... 731... Oke... Tapi ada... Beberapa orang... Tertentunya... Mereka bikin sendiri namanya... Adet gitu... Dan... Yang gue suka dari Adet tuh... Mereka... Kayak bisa ngubah... Atmosphere scene... Graffiti gitu... Yang mungkin... Nah... Jadi... Mungkin dulu tuh... Graffiti writer yang bisa masuk ke dunia komersil... Atau ke... Kolaborasi sama brand gitu... Biasanya yang... Orang-orang... Yang cukup udah dikenal lah... Mungkin kayak... Wise... Gitu-gitu lah... Seperti mungkin kalo US... MSK... Sebagainya lah... Iya kan... Atau kayak street artist macam... Obey gitu... Tapi... Kehadiran Adet ini... Kayak gue ngeliat... Anjing... Ternyata... Orang-orang underdogs... Juga bisa... Megang... Scena urbannya gitu... Bisa... Collab... Sama... Brand-brand gitu... Terus... Bisa ngerjain... Commercial... Exhibition dan sebagainya gitu... Jadi... Udah... Collab sama Nike... Sama... Off-White... Gila sih... Adet tuh... Kelewatan gak boleh... Heran gue... Tapi yang bisa lo pelajarin dari berbagai... Si writer yang lo kenalan di sana... Apa Vin? Maksudnya kayak... Mereka karakter... Karakter... Orangnya beda-beda... Terus... Cara mereka melihat... Graffiti dan spot kan beda-beda... Betul... Betul... Yang lo bisa pelajarin... Ini sih... Pentingnya untuk jaga... Identitas sih... Originalitas gitu... Identitas... Identitas... Gimana? Iya... Pentingnya untuk ngejaga... Identitas lo... Original... Style yang mau lo... Tunjukin keluar gitu... Kenapa itu jadi penting di sana? Karena... Bukan masalah lo masif... Atau lo canggih ya... Tapi itu... Lebih ke... Gimana... Style lo itu bener-bener original gitu... Dan... Setelah gue liat... Ternyata itu penting banget... Tentang original... Karena... Oke lah... Lo ngeliat graffiti... Terus... Style-nya pada sama semua... Kan jadi bosan ya... Tapi kalo... Setiap orangnya punya original gitu... Kayak ciri kasih sendiri... Ini apa... Gitu... Pokoknya dia mungkin gak rapi... Atau gak canggih... Tapi... Setiapnya dia original... Dan terus susan... Kan jadi ngehe gitu... Lama-lama... Terus... Ya itu sih... Gue ngeliatnya di Rusia... Kayak... Style-nya itu cukup... Variasi banget... Yang ke... Sofles-soflesan... Ada gitu... Yang... Canggih-canggih... TAD... Tapi yang... Aneh-aneh... Kayak... Palkru... Terus yang... Bombing-bombing... Ada... Kereta-kereta... Ada... Gengnya ada kebagi-bagi lagi... Geng kereta tuh... Ada yang spesialis... Metro... Dia cuman gambar di Metro doang... Ada yang spesialis... Gambar di kereta... Macam KRL... Gitu... Bahkan... Gue pernah liat tuh... Ada video... Kru... 731 tuh... Dia... Rame... 731 tuh... Kru-nya rame banget... Kayak... Mungkin... Belasan kali ya... Belasan orang tuh... Dan... Mereka mau gambar... Kereta... Kereta KRL... Gitu... Tapi udah ada kru lain... Yang mau gambar disitu... Dia udah nge-tag lah... Di gerbongnya... Dan gerbongnya kebetulan... Posisinya tengah-tengah... Terus... Arak 731 nya ngusir... Kru itu... Biar mereka gambarnya di ujung... Soalnya 731 mau bikin kayak... Gerbong gitu... Beberapa... Cari kru yang... Tadi diusir suruh gambar di ujung... Anjir... Kacau banget... Mantep... Gila... Gila... Lu selama lu... Gambar di kereta gitu... Pernah ada... Ini gak... Ke gap... Cabut... Atau ribut... Atau gimana... Oh... Gak ada sih... Cuman ya... Sempet kayak hampir... Yang di St. Petersburg itu... Mungkin hampir ketahuan tuh... Mas security gitu... Karena pas... Kita kayak denger dari jauh... Terus si... Kita pada jongkok-jongkok gitu... Ngeliat... Dimana kakinya gitu... Sempet keliatan... Terus pas ada keliatan... Kita coba... Menjauh dari spot... Terus satu orang gitu... Ngecek lagi ke spot... Terubah kayaknya ada yang ngecek lagi... Oh... Kakinya udah hilang gitu... Kaki security nya... Terus balik lagi ke spotnya gitu... Terus lagi dingin lagi... Lagi kayak... Minus belasan lah... Lagi dingin-dinginnya... Lu gambar kayak gitu... Pasti malem... Fin? Eh... Gua gambar... Wah gua gak pernah gambar malem kayak... Dari Rusia... Ya kalau di kereta gitu... Iya... Ya sore-sore lah gitu... Sore-sore gitu... Jam... Jam tiga gitu... Iya... Bahkan yang di Moscow... Siang tuh... Metrowek tuh... Lu sering... Ngobrolin graffiti-graffitian gitu gak sih... Sama mereka? Makanya... Cara sudut panggung mereka... Sering... Sering... Dan... Orang-orangnya cukup ini ya... Cukup nerd-nerd... Graffiti gitu kayak... Diginnya... Ngaco-ngaco juga gitu... Terus... Nerd maksudnya? Mereka digin tuh... Writer-writernya cukup aneh-aneh gitu... Kayak... Apa... Mereka ngasih contoh gitu... Crew-crew lain atau writer lain... Yang seaneh pal crew gitu... Ini ada juga nih bro... Di Finland nih... Gini-gini-gini... Oh ini juga ada nih di Latvia nih... Scale KGS gitu... Turan referensi kita... Terus... Ya gue juga... Sembari ini juga sih... Kayaknya... Kalo gue liat sih... Writer Rusia... Kurang aware sama scene di Asia sih... Karena? Nah itu gue juga bingung tuh... Jadi... Indonesia segitu rame nih... Mereka kaget sih... Kaget... Kaget gitu... Kayak gue... Nunjukin nih... Kayak... Gue nunjukin... Tutu lah... Gue nunjukin... Pino... Darbots... Ya macem-macem lah gitu... Terus... Gue nunjukin... Mas Nick... Mas Miko... Mas Miko... Mas Miko... Mas Miko udah berangkat aja... Duluan ke Moskow... Tanpa ada kabar... Tanpa ada kabar... Tiba... Eh Vin... Di Moskow nih... Lah... Di undergroundnya banyak juga bang... Di sana... Iya kacau sih... Kacau mas Miko... Gila-gila... Bahkan... Pas gue... Dia ke Moskow... Gitu... Sempet ketemu kan... Awal-awal... Pas dia tiba... Terus gue gambar... Sama dia... Terus... Gue balik ke kota gue kan... Terus gue liat... Update-nya di Instagram... Anjing nih orang... Gambar mulu... Gambar terus... Sama writer-nya macem-macem lagi... Ada yang bahkan... Gue... Gak kenal gitu... Gila-gila banget... Mas Miko... Mas Miko... Di Rusia... Banyak yang tau tuh... Lumayan identik juga soalnya... Karakter gitu... Iya... 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 Terus... Font-font-nya juga... Lucu-lucu style-nya... Fresh banget kan... Iya tuh... Geng... Kawan-kawan... Kalo ada yang mau bertanya... Simukan ya... Untuk lempar-lempar... Unak-unak... Lu tuh... Memang dari ini ya... Bokap aku tuh... Arsitek juga ya... Oh iya... Bokap... Bokap arsitek sih... Iya... Menarik banget... Terus lu juga... Iya... Cuman... Rada ngawur aja gue... Nyoret-nyoret... Apa... Jalan-jalan gak jelas... Graffiti lu terpengaruh... Pelajaran arsitek yang lu dapetin ya? Eee... Eee... Nah... Kalo yang di kota gue tuh... Writer-writer di kota gue... Winglet style... Senior gue tuh... Cukup terpengaruh sama... Arsitek sih... Karena mungkin... Mereka kuliah arsitek ya... Style-nya ya... Yang canggih-canggih yang... Banyak layer... Layering gitu... Kayak... Komage gitu... Terus... Eee... Gue tadinya... Pengen ngubah gitu ya... Terus gue mikir... Ah gak bisa... Gue gak bisa... Bahkan gue pinginnya... Desain bangunan gue mungkin... Yang harus dipengaruhin graffiti gitu... Mantep banget... Jadi bukan graffiti gue... Jadi bukan graffiti gue yang terpengaruhi arsitek... Tapi harusnya kayaknya style building gue... Yang harus dipengaruhi sama... Flow... Style graffiti gue gitu... Soalnya... Gue pernah waktu itu... Dapet tugas... Bikin... Apa... Eee... Bikin motel... Terus... Eee... Dosen gue tau... Gue suka graffiti... Terus dia nanya... Lihat foto-fotonya dong... Gue tunjukin gambar-gambar gue di Rusia... Terus... Wah bandral juga ya kamu... Di Moscow... Gini-gini-gini... Terus... Dia minta... Mau dong... Desain apa... Denahnya gitu... Atau... Desain... Site plan-nya gitu... Landscape-nya... Tamannya gitu... Pake... Gaya-gaya style graffiti lu... Daripada... Gaya yang... Kaku-kaku gini... Kayak yang kita biasa liat... Kan udah bosin... Kayaknya pake style graffiti... Menarik deh... Akhirnya gue coba... Heboh sih... Cape... Gue jadinya ngerjainnya... Karena detail-detailnya gitu... Kayak... Oh... Mungkin kayak... Kalau... Waktunya lebih panjang... Gue lebih enjoy sih... Ngerjainnya... Hehehe... Tafar selain di Rusia... Lu udah gambar dimana lagi kan? Eee... Cuman di itu sih apa... Di Cina... Di Beijing... Sama di... Seoul... Terakhir di Korea tuh... Yang pas kemarin itu... Eee... Nah... Yang pas di Beijing tuh... Beijing toko tadi... Iya... Tokonya ini... Si... Smer... NC... Ini apa... ABS Crew... Ini... Iya... Iya... Jadi ini... Kayak... Distrik gitu sih... Banyak spot juga disitu... Ada World of Fame juga gitu... Cuman karena... Gue gambar sendiri... Jadi gue nyikat spot yang ini aja nih... Gitu... Ini di dalamnya toko gitu... Iya... Sampingnya... Ada toko gitu... Terus ada... Toko musik... Ada apa... Cafe... Macem-macem... Toko buku gitu... Terus... Gue tadinya nih hampir gak bisa gambar... Kayak... Di Cina tuh... Gak ada... Ini... Apa... Apa-apa di blokir... Facebook di blokir... Instagram di blokir... Whatsapp di blokir... Eh... Ngontak lokalnya tuh... Gue susah banget tuh... Sampai stress gue... Kata... Kata temen gue... Lu... Lu pake VPN aja... Download VPN... Gua sampe download 5 VPN... Aplikasi VPN... Kadang ini jalan... Kadang ini jalan... Kadang ini gak jalan... Gitu-gitu lah... Terus... Kadang pun kalo jalan juga... Ngadet gitu... Wah gila... Terus... Gue cuman pake internet... Di... Tempat gue nginep doang... Ada wifi... Karena gue gak bisa pasang... Sim card... Ribet... Pasang sim card di Cina... Ribet banget... Buat turis... Gitu... Oh ini... Foto yang siangnya ini... Diambil besoknya sih... Oh kalo ini di... Seoul ini... Nek... Yang lu gambar sama Storm ini kan? Iya... Sama Storm... Sama... West... Lumayan banyak sih... Seru kok gitu... Padahal... Tadinya tuh gue pikir... Gue cuman gambar... Berdua atau bertiga kali ya... Mungkin sama Storm... Sama West gitu... Terus pas gue nyampe sana... Gue nyampe awal kan... Terus ada writer lain... Gue tanya... Eh dia nanya gue... Eh lu yang dari Indonesia itu ya? Iya... Oh iya... Gue... Dikasih tau West nih... Suruh dateng... Ntar... Rame nih yang dateng nih... Oh iya... Iya ya... Tunggu aja... Terus... Ada... Ada orang Finland juga... Apa gitu... Dateng... Temennya Storm kayaknya tuh... Orang Finlandnya tuh... Tapi dia telat... Temboknya terus disebrang gitu... Terus... Lucu juga sih... Di Seoul... Ternyata spot susah banget, Dim... Susah maksudnya? Kayak... Cukup susah... Spot di Seoul tuh... Eee... Mau gambar... Jadi... Gue dapet tunnel yang ini nih... Ini tunnel sih kayak semi legal gitu sih... Tapi mungkin karena waktu itu kita nyikat... Lagi akhir tahun kan... Lagi musim libur gitu... Jadi... Sama akses orang jalan juga... Iya... Sebenarnya ada spot yang legal gitu... Spotnya bagus banget... Temboknya tinggi gitu... Tunnelnya tuh... Terus temboknya rata... Ini kan rada melenggung gitu... Sebenarnya kurang nyaman gitu... Nah... Spot yang tinggi itu tuh... Eee... Apa... Lu... Ada aturannya... Lu boleh gambar di sana... Tapi... Cuman di jam 10 malam... Sampai jam 5 pagi... Aneh banget... Gila... Terus jadi... Ya kayak... Terus jadi... Terus jadi... Ya kayaknya gue juga... Anjir... Mungkin karena kalau siang tuh... Rame banyak orang kali ya... Di terowongannya gitu... Jadi makanya dilarang gitu... Terus dan... Si spot tunnel graffiti nya itu yang... Yang... Yang ada jam tertentu tadi itu... Itu emang kayak di tengah... Apa ya... Di Sudirma nya gitu lah... Oh tengah... Di daerah... Ya... Distrik banyak... Apa ya... Toko-toko... Cafe-cafe... Office-office gitu lah... Tempat hiburan gitu... Cukup... Cukup banyak macem-macemnya... Sedangkan kalau spot gue ini... Ini di daerah... Apa... Kayak universitas gitu lah... Tempat anak-anak... Underground nya lah ini ya... Iya... Yang tadi komersialnya... Iya... Benar-benar... Sebenarnya... Di komersial harus jam segitu... Sebuah malem... Tapi kalau... Ada yang bisa lo share... Maksudnya... Lo udah trip... 6 tahun ke Rusia... Terus... Pernah ke Beijing... Pernah ke... Seoul juga... Ketemu writer-writer... Yang bisa dibilang... Kalau kita ngeliat sini... Kan gede-gede tuh... Writer-riter gede... Kita ngeliatnya... Benar-benar kayak... Ya... Rockstar kan ya... Terus... Superstarnya... Tapi... Di sana tuh... Pas lo ketemu... Mereka... Gatau ada diva-divaan gitu ga sih... Atau kayak... Ada budaya-budaya mereka punya... Di gua... Paham graffiti tuh gini... Oh... Ada kayak gitu... Narik... Narik... Yang paling kenceng... Untuk gap-gapan... Senggol-senggolan tuh... Sebenernya... Di ini sih... Di Rusia tuh... Rusia tuh kayak... Apa... Ada yang kayak... Lo tau ini ga... Street artist namanya... Pokras Lampas... Tau... Nah... Itu dibenci banget tuh Bim tuh... Di Rusia tuh... Atau writer-writer... Benci banget... Dibilang gay lah... Apalah... Gitu... Coba Bim... Share screen Bim... Buka Instagramnya... Karena dia famous atau... Ya... Karena dia kayak... Ya... Sebenernya... Awalnya dia... Gue... Gue pas ngeliat dia terkenal... Gue coba liat... Flashbacknya dia dulu kan... Awal-awalnya gimana sih nih orang... Oh dia emang... Kaligrafi writer gitu... Dia gue liat... Terus... Apa... Ya jadi gosip... Skena nih... Apa... Underground... Terus... Apa... Dia... Collab sama brand... Atau... Dapet... Komersial job apa... Terus... Namanya jadi mencuat gitu... Tapi emang... Berskill gue akuin... Emang keren karyanya... Terus... Ya... Mungkin dia jadi... Apa kali... Jadi dicet-cet kali... Warna rambutnya... Terus kayaknya writer-writernya pada gede gitu... Writer-writer... Tapi gue ngeliat ini sih... Ngeliat fotonya sih... Ini sih... Bi banget ya... Narsis banget sih... Iya... Parah sih... Parah... Terus... Oh gitu... Nah... Si Pokras Lampas ini... Dia pernah nih bikin mural... Itu gede banget... Di satu tembok... Terus besoknya langsung ditiba... Nama Zacem... Mantap... Pokras Lampas... Bagus... Bagus... Ini Ramsta kayaknya... Katanya mau kayak gini nih... Ramsta... Oh tapi... Gue udah denger dia mau... Gue udah denger dia mau... Numbuhin rambut sih... Udin katanya juga mau kayak gini Udin nih... Lagi diet... Mane sih orangnya... Ini Ram... Tuh... Ini kolam-kolam dia... Sama brand-brandnya lumayan sih... Sama komedi Garkong... Ram mungkin stylenya... Kaligrafi sendiri dari yang semuanya... Iya... Jadi kayak stand out... Di Rusia stand out sendiri... Iya dan... Cukup apa ya... Cukup berkarakter sih sebenarnya menurut gue style dia gitu... Di sini kan delet... Delet kuat banget man... Kayak gini... Ya delet gue... Lihat-lihat emang dia mau kayak gini sih rambutnya... Tidak... 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 Mas Nick dong... Mas Nick gue mau nanya dong... Lu kan pas lomba ama... Siapa? Teko... 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 Mereka melihat si... Apa yang lu gambar gitu... Ngeresponnya gimana... Dan si... Teko gambar... Paling... Kalo... Tanya si... Teko itu... Punik aja nih mas... Tanya... Berarti di desain banget sih... Maksudnya... Beda kayak... Ini suaranya kecil Nick... Oh lagi ngambil headset... Cek cek... Malah nggak ada suaranya... Nggak ada suara... Iya juga... Ngeri suar... Gak keluar Kayak tadi aja deketan Kalangan Udin kali itu Gaung sih gaung Gak apa-apa coba Style-nya beda Karena style-nya beda sih mas Jadi Apa ya Kalo liat punya Tejo itu Bingung aja mereka Terus sama punya Ada satu orang Cina juga mas Namanya Kong itu baru juga Cuman Kong itu KB Crew ya? Bukan Oh beda-beda KB itu tempatnya si Semil Oh iya KB itu Yang satunya itu si Gas Tapi kalo nongkromnya Bareng semuanya Kita Kalo Habis acara gitu Ada numpul-numpul Jadi ngobrolnya pasti Ganti-ganti Tadi yang ngobrol itu Jodohnya itu Asen Yang dari Cikaku Oh iya Asen Bais juga sempet nongkrom Terus sama Flex Orang-orang di Belanda itu Oh Flex orang Belanda ya? Tinggal di Hongkong ya? Belanda Ini di Taiwan Taiwan Oh Taiwan Tapi Tapi Kalo Apa ya Mungkin Mereka Karena itu kan lomba ya mas ya Jadi Masih fokusnya ke Letternya Mereka semua mas Jadi yang untuk Bedroom Atau Lain-lainnya Masih Masih nanti Maksudnya fokus ke letternya Pantesan yang menang Enzok ya? Ya Enzok kan Korea Bedroomnya Lalu Tapi Harusnya menang League sih Hah? Harusnya menang League sih Bedroomnya Paling ngeri Emang Yang pake Bedroom itu Emang cuman Sedikit Pas itu Enzok kan Bedroom cuman Di asep-asep gitu kan? Bisa Udah Abang-abangan itu Iya Abang-abangan Itu Itu mas Dahulu Tapi ada pengalaman Yang bisa lo bawa Maksudnya Kayak lo dapetin Cuman disana doang Tuh apa nih? Tapi Oh Kontak sama Writer lokalnya Emang Raga susah Aku kan Pake VPN juga Tentunya cuman By DM Instagram aja Nah Betul-betul Pentak Tapi mereka balesnya lama Karena mereka Iya Harus pake Wicet tuh Sulit ya Sulit Harus install Wicet ya Modifikasi Berapa orang dulu Baru Seru lah ya Tapi Orang lokalnya pun Baik-baik Aku Sempet Gambar juga Sama Yang Lokalnya Yang dari Keming Jadi tuh Mereka bikin Acara Si Semenya itu Dia kan Orang luar nih Tapi bikin Bicaranya di Kota orang Iya Semarangan juga Orang lokalnya Yang terlibat Itu paling cuman Satu dua orang doang Oh Jadi emang ada Aku juga gak tau Yang lokal Yang mana Yang Taiwan Yang mana Oh iya Mirip-mirip sih Itu waktu itu Di kota apa Mas Nick ya Di Kunming Oh Kunming Seru 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 Tapi Indonesia Kalau lo Bandingin sama Luar Iya luar Gimana Lo yang udah pada keluar Davin Terus Lo Din Nick Penyok Ramsta 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 Boing di Paris Ngeri sih Indo sih Ngeri sih Sebenernya Ngeri banget Ngeri banget Writer kita tuh Banyak banget Udah banyak Terus Bener-bener Original-original banget Dan setiap daerah tuh Gue liat punya Stylis sendiri-sendiri Punya warna yang Sendiri-sendiri Punya flow yang Sendiri-sendiri Orang Surabaya Gimana Jogja Gimana Semarang Gimana Jakarta Gimana Bandung Gimana Makanya Pas waktu itu Dimz ke Jakarta Cukup Kaget gitu Banyak banget ya Writer Indo Gitu Kalau ngobrol Lalu gue berliat Jakarta Iya Waktu itu Kita sempet gambar juga Sama Dia main ke tempat gue Kan Terus Yaudah gitu Ngobrol banyak Terus gue bilang Wah lu harusnya Kalau ke Indo Jangan cuman ke Jakarta Coba main ke kota lain Gitu Ke Jogja Gitu Atau Surabaya Gitu Masih banyak lagi Yang gila-gila Gue bilang Masih banyak lah Dari-dari lain Gitu Ngeri 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 Terus Menurut gue juga kayak Eventnya yang Di Indo punya Street Dillion tuh Setelah gue pikir-pikir ya Itu bener-bener Skalanya gede banget sih Udah bisa dibandingin Sama Event-event yang ada Di Eropa gitu Mungkin Event kita malah lebih gede Malah sebenarnya Orang kita Apa Ada stage panggung musik Dan sebagainya juga kan Terus Jumlah artis writer yang Ngegambar juga Jumlahnya banyak Kayak Terus So weird anjir Sebenernya gede Edan sih Edan banget gitu Parah-parah Kan lu juga Suka traveling tuh Vin Lu suka bawa kaleng Kalo lu traveling Gunung Hiking Oh Paling bawa marker doang Sih gitu Pisang-pisang aja Yang Orang gila tuh Yang travelingnya Aneh-aneh aneh-aneh Dia jalurnya mirip juga Kayak gue Tapi dia Tetep 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 gambar Ini Bim Sonic Pal Oke Gue beberapa kali Contact sama dia Coba gue Share screen ya Coba-coba Gak maksudnya orang gila Tegang banget Tegang banget Dia ngelewat jalur yang sama Dan dia Gambar-gambar juga Di daerah-daerah sana Lu sempet foto Gue sempet ngeliat Teg-tegnya doang sih Kayak Pake marker Di pintu lah Atau apa Terus Apa Kalo mau liat lengkapnya Itu di Bukunya itu Si Waktu itu di Kapital Acak Ada tuh bukunya Yang Yang hardcover gitu Itu bukunya Sonic Gue mau share screen nih Bim Di Sonic Tapi Gue masih di Disable nih Oh Oh ya Sari-sari Cantik Enggak-enggak Udah 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 nih Nah ini Nah Gue beberapa kali Contact-contact sih juga Mereka orang nih Anak 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 Jadi Ini Api selamanya dia Nah ini Lu liat kan Ini kan ada sepeda nih Kecil Sepeda lipat gitu Nah dia Ngelewatin jalur itu Pake sepeda ini Bim Serius Alik Asli Jadi tuh Padahal jalurnya itu Naik turun-naik turun Bim Lu ngiterin naik mobil aja Itu butuh Seminggu lebih Standartnya lah Ya 8-10 hari lah Sedangkan dia naik sepeda Kayak gitu Tai banget Terus Sambil gambar-gambar Orang Orang mana itu Orang Paris Anak Palkru juga nih Temen-temennya Horvi Tomek Gitu-gitu Kayak Everything in between lah ya Ya everything in between Dengerin podcastnya si Siapa sih Yang Ade-nya Ade Dibilang kan emang pas lewat daerah situ tuh Mencekam banget tuh Gue hampir ketemu tuh Bim sama dia di jalan Di daerah yang sama Oh gitu Momennya sama tuh ya Momennya sama Itu lagi 2018 juga tuh Cuman Dia masih di tengah Di tengah pegunungan Nek sepeda juga Gue nya udah di kota Udah di Ibu kota Tajikistan Di Dusanbe Awalnya sebelum gue masuk Traveling road trip disitu Gue udah ngeliat orang ini Tapi gue masih ngeliat mereka tuh Kayak lagi di Eropa gitu Masih di Eropa Jadi gue kayak Oh yaudahlah Sepedan Eropa gitu Lumayan ngobat juga sih Sepedan Dari Belanda Sampai ke Indonesia Parah-parah Alik sih Berdua lagi Couple goes Kampang goes Ini Stella kayak gini sih mereka nih Eh si Sonic nih Iya Yang kanan Despal juga Cakep Banyak orang yang ngiputin Kalo disini Cukup cokil Ini dong Vin Kalo gak salah kan Waktu pengalaman lu Naik gunung Itu kan sempet tuh Near death experience Kalo gak salah ya Kalo gue baca-baca Oh iya Itu gimana ceritanya Vin Mungkin gue sambil Tunjukin foto gue kali ya Boleh dong Tunjukin Yang lu pamerin nih Iya boleh-boleh Oh kalo foto yang ini Belum pernah gue pamerin Karena Wih Ini Pamerannya Bukan 2017 Ini Pamerannya ini Oh Buka Ini Baru gue kesananya itu 2018 Awal Setelah pameran Berarti ya Iya Setelah pameran Tadi sebenernya Tahun ini mau pameran lagi Cuman Karena Ini apa Covid gini Yaudah gak jadi Paling kayaknya sih Mau bikin hardcover aja sih Tapi emang agendanya Sebenernya pas pameran Mau launching hardcovernya itu sih Harus sih bang Harus dikeluarin bang Amin Amin Jadi Ini udah keluar kan ya Fotonya ya Nah Sebenernya ini sih Yang pengen gue bilang di awal Sebenernya Di Acara kali ini Gue cukup Kesulitan untuk Apa Mengidentifikasi gue disini Sebagai pembicara apa Entah gue sebagai Gravity writer Atau gue sebagai Si Adventurer-nya gitu Nah berarti Kita sekarang Ngobrol tentang dunia adventurer-nya Graffiti-nya udah Tadi tuh Episode 1 ya Bosan bang Graffiti-nya mulu Bosan Bosan Nah Ini Gunung nih Ini nih Di Kyrgyzstan nih Jadi Kyrgyzstan itu apa Kyrgyzstan itu Negara Di Sentral Asia Sentral Asia Itu pecahan Uni Soviet Itu negara tuh 80% Lebih Itu pegunungan Terus Penduduknya tuh Dikit banget Jadi disana Lu bakal ngeliat Banyak Alam gitu Keren banget sih Dan So far ya So far Setelah gue Ngelintasi Ngelintasi 20 lebih negara 25 apa ya Lebih gitu Menurut gue Kyrgyzstan itu Negara paling keren Di hidup gue Karena Paling indah Karena bener-bener Itu tuh kosong banget Itu negara Tapi Liar banget gitu Liar Beda sama Kosong adalah isi ya Iya Kosong adalah isi Anjay Bener-bener Jadi kayak pas gue ke Iceland Oke ini bagus gitu Tapi ya kayak Udah komersial lah Semua orang tau Iceland gitu Tapi kalau Kyrgyzstan tuh Kayak masih Underdog lah Underdog Anjay Masih sidestream lah ya Yoi Yoi Cokil master sih nih Kyrgyzstan nih Nah Cokil master Itu fotonya kayak pake green screen Dapin Green screen aja Ini Ini tasnya Ini apa Guide gue Ini tasnya temen gue Nah disini tuh gue bertiga Sama partner gue Sama guide gue Yang kenapa gue pilih Tunjukin foto ini Karena Kayak yang diminta Mas Oldi tadi Menurut gue Gunung ini emang bukan Gunung yang paling tertinggi Yang pernah gue sikat Gunung yang tertinggi gue sikat Itu gunung Elbrus Itu ketinggian 5600 meter Itu salah satu Seven Summit dunia lah Tertinggi di Eropa Tapi Gunung yang menurut gue Paling mematikan Itu yang di Kyrgyzstan ini Karena Apa Itu namanya Rutenya tuh sadis banget Rutenya Kayak Naik turunnya Batu-batunya SS-nya Ini masih rute awal sih Gitu Udah ada jalurnya kan Iya udah ada jalurnya sih Udah ada jalurnya Terus Dinginnya tuh juga parah Nah terus yang kecil ini Ini base camp gue nih Base camp pertama nih Digambarin aja tuh Digambarin Kalau gak ada friendship dulu Gue gak ketemu tuh sama Gravity Connection Gravity Connection Arak-anak Ini apa dulu Di loksworth.tk ya Mas Ol Loksworth.tk Awal-awal Terus sebelum debit Lu dulu sambles kan ya Mas Ol Apa? Lu dulu sambles kru ya Apa krim? Kaga Ice gue Tapi krim Bukannya Ini juga ya Apa? Pecahan Apa? Krim sebelumnya Same juga kan? Iya Kalau sambles Anak-anak Texas Sambles tuh Anak 34 Sambles tuh siapa aja ya? Sambles tuh Mayong Mayong Anak 34 Siapa lagi ya namanya Mayong udah jadi Seniman sekarang Kayak gitu-gitu Gue lupa juga dulu Siapa aja? Mojo ada temennya Mojo kru Si Chubby Oh iya Mojo Mojo Kecap Lanjut Lanjut Share screen Lanjut Lanjut Nek gue udah share screen kan Nek? Udah 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 Nah Ini udah Di daerah Adiksi Akan Traveling Avenger ini ya Gue tuh Sebenernya Menemukan kayak Ada Kemiripan Antara Yang bisa didapat Dari traveling Dan Graffiti culture gitu Apa tuh? Jadi Ya itu Ya itu Satu Yelah Graffiti culture tuh Disini gue menemukan kayak Ini media gue Buat memahami Bahasa urban gitu Bahasa urban culture Gue memahaminya lewat Media graffiti Mungkin orang lain ada yang memahaminya lewat Lewat Bermusik Atau lewat Skena skateboard Atau lewat apa gitu Dan gue rasa Dengan graffiti Gue bisa memahami bahasa Anak-anak kurban gitu Terus Di adventure juga Dengan adventure Juga memahami Suatu bahasa sih Tapi Bedanya Kalo tadi Memahami bahasa Kaumurban Di adventure Gue memahami Budaya sih Budaya macem-macem orang Terus memahami bahasa 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 keadaan gitu Bahasa suatu lingkungan gitu Karena Ternyata ya Setiap Setiap daerah Setiap negara gitu Vibesnya tuh cukup Cukup Ada sendiri-sendiri gitu Ada original-originalitasnya gitu Kayak graffiti kan Ada style-stylenya sendiri Kru ini style apa Negara ini style-nya apa Gitu Ada kesamaan dalam Memahami Bahasa kaum Bahasa kurban Oh iya sama Apa Sama ternyata Tadinya tuh gue Adventure tuh cuman sekedar Apa Gue emang suka dulu Suka naik gunung Suka jalan-jalan Dari SMA kan Tapi Setelah semakin gue selamin gitu Adventure tuh ternyata ada scene-nya juga Bim Eh graffiti gitu punya scene kan Terus mungkin Ben Benan juga ada scene-nya Ben Benan Skateboard ada scene-nya kan Adventure juga ada Bim Ada OG-OG-nya juga Terus ada Apanya Underdogs-nya apa Gitu ada juga Dan itu kebagi-bagi lagi Genre-genre-nya Bising ada genrenya Bombing gitu ya Adventure juga Genrenya ada kebagi-bagi lagi Ada genrenya yang mau teniring Ada genrenya yang Sukanya ke daerah yang Terpencil-terpencil gitu Kayak Kashmir lah Pamir dan sebagainya Gitu Tapi kalo yang traveling Kayak cuman sekedar Kayak yang Ala-ala Selegram gitu Gue gak demen sih Itu bukan Genre gue Tai Tadi yang menyambung pertanyaan Oldie tuh apa tuh Oldie Sebelum keputus tadi Iya tadi kan Lo lagi nyeritain Si Apa New death experience Itu kan lo Baru New death experience Baru awalnya tuh Baru Pembukaan tuh Tadi yang foto-foto Oh iya Yang lu isi Boleh diterusin Mungkin Gue masih nungguin juga sih Maksudnya Momennya dimana Apakah lo ada fotonya Pas Saat itu Pagi Momen yang mengerikan itu Pas gue disini Dia kan sampe Otek gaul banget Oke ini siang-siang Nek Nek Ini pagi Nek 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 Lagi gitu Ini base camp Kedua Dan Tadi kalo base camp Satu itu Ada macem-macem Bangunan-bangunannya Ada beberapa lah Ada camp Buat masak Ada apa Ada apa Terus kalo base camp Udah cuman ini doang Satu Karena kuning Dan Base camp ini Udah dibangun Dari tahun 50 Zaman-zamannya Oji-Oji Montenir Soviet Udah lapuk banget Ini udah lapuk banget Parah Udah bolong-bolong Angin masuk lah Berarti lu kalo Misalkan Kalo misalkan Lu fandalin Lu bombing gitu ya Lu gambarin lah Apapun Mau bombing Mau gambar Bagus Pising Lu Di Ini lu ya Di Dicari Sama 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 Oji Ini Sin Mapala Iya Sama Oji-Oji Montenir Kayak gue Ditai-tai Sin Mapala Tai banget Oji Mapala Iya Oji Mapala Toy Coret Coret Apa itu namanya Nak Kenapa Pengalaman gue Ngeri banget Disini Ini di Di Basement ini Iya Di Basecamp ini Ini udah Paginya Kejadiannya Semalemnya Itu Kita Sebenernya Dalam Expedisi ini Kita mau Nyikat dua puncak Satu namanya Ucitel Peak Satu lagi Namanya Crown Peak Yang Ucitel Udah berhasil Kita Itu di Ketinggian 4300 Meter Ambitius Kurang Kurang Nambah satu lagi Mumpung Disini Udah mati Udah mati sekalian Kita mikir Nambah lagi Nambah Cari lagi Nikat Crown Peak Itu lebih susah Technical lah Pokoknya Tadi kita sempet Belajar juga dulu Cara Ice climbing Dan sebagainya Abis diajarin Naik kesini Terus malemnya Wah Blizzard Terus Ini kan Base camnya Bolong-bolong Gitu Sebenernya Kayak angin Masuk Udah gak rapet Pokoknya Tembok-temboknya Besi-besinya Udah gak rapet Terus Yaudah Parah banget Dinginnya Di dalam Dan Mungkin Kayak Minus 25 Atau Minus 28 Mungkin Bisa Minus 30 Soalnya Gue pas Di puncak Kucitel aja Udah minus 20-an Minus 25 Kayaknya Kalo pas yang malem Kejadian ini Lebih parah lagi Soalnya Apalagi itu Tengah malem Terus Bener-bener Base cam tuh Kayak Dikocok-kocok Gitu Gue cuman Takut roboh Doang sih Anjing Kalo roboh Tengah malem PR sih Gue harus Balik Tengah malem Pengen tidur Bangsa Terus Pada Gak bisa tidur Anak-anak Eh Gue bertiga Gitu Sama guide gue Terus Ditunggu Sampai jam 5 Kayak tidur Kebangun Tidur Kebangun Terus jam 5 pagi Guide-nya Lek Terus bilang Dia keluar Bentar Ngeliat Blizzard-nya Wah ini parah Kita gak bisa lanjut Ekspedisinya Untuk ke Crown Peak Kalo mau Cari peak lain Atau gak Balik Terus gue Kayak udah males Udah lah Balik aja Balik aja Udah dapet Satu peak Yang tadi juga Ngapain sih Nambah lagi Dia masih ditawarin Kepik yang lain Tapi udah gak mau Gitu Nah ini paginya Siap-siap Udah diingetin Lu Udah Pulang-pulang Pengen dicari Tapi keren banget Si Ini ada Ada video pas Jalan Lagi loading Hal paling aneh Yang pernah lo temuin Alvin Hal yang paling aneh Yang pernah gue temuin Selama lo Adventure Hal yang paling aneh Yang pernah gue temuin Kalau paling aneh Aneh-aneh Aneh-aneh Banyak sih Aneh-aneh Banyak banget Kayak misalnya Kejadian-kejadian Aneh Di kereta Tuh kayak Orang Rusia Yang Gue tuh Kayak misalnya Ngekspedisi Elbrus Gue tuh harus naik kereta 22 jam dulu tuh Gue sampe ke kota Kaki Kota Kaki gunungnya Elbrus 22 jam Iya 22 jam 22 jam Terus Apa Di kereta Banyak lah Orang-orang aneh Kayak Disitu gue ngeliat Orang Rusia Mabok mulu Kayak minum terus Siang pagi malem Anjir Kuat banget Kayak minum air putih Aus Malu Buka biru Oh ini Ini di Sam Kucitelpiknya Tinggian berapa nih Vin Ini 4 4.325 lah 4.300an lah Yang foto di Elbrus ada Vin Ada 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 Nah abis ini Gue masuk ke Ini Apa File Elbrus Pemandangannya gitu ya Jarang hijaunya ya Putih Cokor Cokor Ya kalo di Indonesia kan Ijo bang Iya sih Baru yang hijau Sekarang kita masuk Elbrus nih guys Oke guys Oke guys Mari guys Ini yang mau nanya-nanya Monggo loh Mau nanya-nanya Adventure Mau nanya graffiti Mau nanya Yang aneh-aneh Boleh Boleh Eh gitu Pameran lo yang pertama Apa Vin Stranik Yang di Rubana Stranik Nah Kalo ini Elbrus ini guys Eh guys Ini Kenapa? Kecil sendiri Ke Elbrus Iya Gue paling kecil Gue Awal-awal diremehin gue Ma Tim gue Lo tampol Gue ketawa aja udah Biarin aja Barinin pada gede-gede gitu Ada bodybuilder lah Macem-macem gitu Tapi Orang yang paling ngeselin Tau-taunya Gak berhasil sampai samit sih Iya Terus pas gue keluar samit Fotonya sambil linux Kenapa? Oh fotonya dia Iya maksudnya sambil lo cerita Fotonya sambil lo Ngeliat foto Ada ceweknya juga Oh iya ada cewek juga sih Cuman dia gak ikut sampai samit sih Dia gak kuat Dia juga sampai base camp Oh berarti gak kuat Ditinggal Iya disuruh balik aja Ke base camp gitu Kalau gak balik gitu Nah kalau ini sih Sebenernya kita Belum naik Elbrusnya Kita lagi latihan Aklimatisasi gitu Ini gunung ketinggian Tiga ribuan lah Kayak gunung-gunung di Indonesia Gitu Tiga ribu sekian Disini ya kita Bercanda-bercanda aja Nyesuaian Bercanda-bercanda aja Ini kegiatan-kegiatan Bercanda aja lah Jadi Kita tuh butuh aklimatisasi Biar badan kita Penyesuaian dulu Jangan langsung dihantem Ke tempat High altitude nya Jadi Pelan-pelan gitu kan Nah ini udah selesai Selesai Aklimatisasi Sudah pelan Aklimatisasi itu Dua hari semalam sih Dua hari semalam Selama juga Tapi ini gunung yang pertama ya Ntar pas di Elbrus lagi Ada aklimatisasi lagi Jadi base camp gue tuh Ini lagi nyantai-nyantai Ini di base camp Nah ini suasana base campnya nih Ini rata-rata nih Fin Berapa derajat nih Yang siang gitu Oh kalo siang Adem sih kayak Keren banget Belakang 5 derajat 7 derajat Adem sih enak Anginnya sepoi-sepoi Tapi kalo udah sore tuh Di atas jam 6 Udah gak enak deh Dinginnya Anginnya juga udah gak enak gitu Iya Jam 4 itu juga udah gak enak gitu Udah aneh Goib-goib Nah apa Ini di suasana base camp gue Nah base camp gue kan Ketinggian 3.800 ya guys Terus Jadi Gue Gak langsung summit Besoknya ke 5.600 Enggak Jadi Besoknya Kita naik Ke 4.000 sekian gitu Terus balik lagi ke base camp Ke 3.800 Lusanya Naik lagi Ke ketinggian 4.900 Terus balik lagi ke base camp gue Terus berikutnya Satu hari break Gak ngapa-ngapain Terus berikutnya lagi Baru summit gitu Pokoknya total ekspedisi gue Di Elbrus ini 10 hari sih Ini ada base camp Terus digambarin sama KGM crew Ini ya Base campnya Pake luruf rusia Nah kalo base camp gue tuh Yang ini nih Yang ini Bagus juga gambar lu Bersih Oh fotonya Ini toilet nih Di throw up Ini suasana base camp nih Siap-siap Mau makan gitu Ini guide gue Tapi kalo orang sana Aspengernya tuh Bener-bener mengolah Sampahnya gitu ya Bener Iya bener-bener Diperhatiin sih Kayak Lu Lu bawa sampah Berapa banyak Lu harus Balik lagi dengan Sampah-sampah yang tadi Dibawa ke bawah Ada dendanya Kalo Ketauan itu ada dendanya Biasanya Penang jawab Dari tim ekspedisinya Sisi guide-guidnya Targetnya yang laporan Ke Apa Misalnya Polisi Gunungnya gitu Laporan Ada Yang meninggal juga Ben Di situ Oh Nah Ini pas Pertama kali gue nyampe Ke base camp gue Jadi tadi abis Aklimatisasi kan Di gunung yang Tiga ribuan Gunung lucu-lucuan Terus baru ke Gunung high altitude-nya Pas nyampe base camp Sebelum Gue masuk kamar gue Kan dulunya Ditempatin orang lain tuh Ditempatin tim lain Terus ada salah satu orang Yang masih belum pulang Terus dia bilang Wah tadi baru aja Ada yang meninggal Tadi pagi apa Di ketinggian berapa gitu Anjir Baru nyampe base camp Dikasih tau ada Yang meninggal lah Gak pernah lah ya Ada mistis-mistis gitu Disana gak pernah lah ya Gue selama perjalanan Di luar tuh Gak pernah sih Mistisnya tuh Kalau ketemu tentara lah Atau petugas-petugas gitu Imigrasi Polisi gitu Mistis Kebatasan gitu Kalau di Indonesia Gimana cuy Indonesia pulang dari Jakarta ke BSD Malem-malemnya Lewat tol ngeri sih Sendirian Kayak jam satu Ngeri Gitu sih Kalau tol BSD Tapi lu selama di Indonesia Ngebut Ngebut Ngebalap Terus selama di Indonesia Ya Pernah naik gunung mana aja Wah kalau di Indonesia justru gue Yang paling Berkesan Paling berkesan Di Indonesia justru sebenernya gue masih dikit tuh Karena gue naik gunung di Indonesia tuh Cuma pas SMA doang Pas udah kuliah Gue udah gak pernah naik gunung di Indonesia lagi Jadi waktu itu gue cuma naik Papandayan sama Semeru doang Samit Semeru Semerunya enggak Semerunya enggak Nggak samit Papandainya sih Sampai akhir Eh brus malah gue samitin Oh ini tim Jepang nih Dua orang nih Pasangan suami istri gitu Lo suka tokeran bareng gitu gak Jamin Eh lo dari mana Laju Kalau gue lebih sukanya ini sih apa Ngoleksi aja sih apa Kayak misalnya Cari toko-toko anehnya gitu Barang-barang anehnya Gue suka nyari Jubah Topi-topi Baju-baju aneh lah Itu buat Lucu-lucuan di Jakarta tuh Buat lucu-lucu Ini apa yang meninggal Nah iya nih Ini yang Depan gue ini Batu gede gitu Terus dipasang kayak Ya itu apa Papan-papan Pengingat gitu Yang meninggal-meninggal Siapa aja Sedih Monumen Iya Monumental Batu nisan Ini masih aklimatisasi juga ini Belum ekspedisi ke atas Ini stress nih Stress Gimana ini Ini tim gue Gue fotoin Muka bete Ini juga Muka Bete semua Kenapa tuh Kurang zat Iya Kurang zat Gajala putus zat ya Gajala putus zat Baru aklimatisasi Menuju summit Ini aklimatisasi Aklimatisasi di Hari kemudiannya Ini belum summit ya Belum Belum Ini summitnya masih di Jumatasi tuh Tapi Ini kayaknya udah di atas ya Gitu Iya ini udah di Ketinggian 3800 Oh itu ada kereta gantungnya juga Iya ada Ada kereta gantungnya nih Untuk yang Main-main ski gitu Ke bawah Oh ini foto-fotonya ini Sebenernya mau gue pamerin Mau gue masukin hardcover Cuman karena covid Ya gak bisa Gak apalah Ini ke-record Kau mau gue Ntar muncul Ya gak apa-apa Masukin aja Nah ini Ya aklimatisasi juga nih Ini guide gue Ini apaan ya Ini gue gak ngerti Kayak Ada orang-orang Bawa senjata Pake-pake Apa Pake-pakean jadul gitu Kayak tentara jadul Ya lagi Lagi fashion show Kayaknya nih mereka nih Oh bener Run away Run away Banyak ketemu binatang-binatangan juga gak cuman Snow leopard gitu Kalau yang di gunung tadi Kyrgyzstan Banyak ini Kambing gunung Yang Kambing markupolo Gak boleh diburu tuh Langkah tuh Katanya kalau Ketauan ngeburu Nembak Kena itu 40 ribu dolar Apa dendaranya Dilindungi bang Iya-iya Dia yang Naik-naik batu gitu ya Tapi ada kejadian-kejadian Yang kayak di film-film gitu Kartikal Tiba-tiba ada jurang Gak keliatan Atau apa Jurang gak keliatan Ada Ada-ada Ada kayak gitu tuh Kayak bisa Jukur Orang-orang yang Yang apa namanya Istilahnya Kalau kayak gitu Kayak frostbite gitu Kedinginan ya Itu Itu Gue di Kyrgyzstan tuh Hadiah Gue di Kyrgyzstan Kuku gue hitam Kuku kaki gue Dua Terus gue Pas nyampe Selesai eksperisi Langsung gue patahin semuanya Jadi Gak punya kuku gitu Karena itu hitam semuanya Dua Dua biji Kuku kaki Gue patahin Gue lepas semuanya Gue potong Mencekam 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 Nah Terus Serunya tuh Yang tadi gue bilang kan Adventure Tadi juga ada Skenanya kan Dan Ada genre-genrenya Jadi Kayak Misalnya lu Ketemu anak-anak Skena graffiti Di saat lu Datang ke acara Event graffiti Atau Pas lu Nongkrong ke Graffiti shop Ya kan Si lu Ketemu lah Itu Nongkrong anak-anak Graffiti nya Sama kayak Misalnya di Scan Adventure Di Gmray Mountaineering Terutama High Altitude Mountaineering Lu bakal ketemu tuh Oji-Oji Orang-orang gila Di Basecamp Kayak Bajingan-bajingan Nya tuh Lu bakal ngeliat di Basecamp Terus Jadi kayak Pas awal Gue nyampe di Basecamp ya Bim Gue berdua tuh Orang Indonya Sisanya orang Rusia Semua tuh Sama ada orang Inggris Terus Gak lama kemudian ada orang Gede banget Udah tua gitu Rambutnya gondrong Putih Jenggotan gitu Bendut Gemuk gitu Datang Tapi Kayak Orang-orang di Basecamp Banyak yang tau dia gitu Abang-abangan Basecamp gitu Kayak Terus dia nanya Pas ngeliat gue berdua Orang Indo Lu Lu orang mana lu Orang Indo Umur berapa lu Oh Segini nih Apa Dua Dua Tiga ya Terus temen gue ini Masih Dua Dua puluh Oh kuliah Iya ya kuliah di Rusia Oh iya Terus Pokoknya tuh Ngomongnya dia Songong banget sih Songong banget Terus Dia nanya pengalaman Lu naik gunung apa aja Sebelum lu ke Elbrus gitu Dan kenapa lu milih Mau kesini Kok lu berani-beraninya gitu Kesini Terus gue bilang Ya dulunya Kita pernah ke Kasmir lah Terus pernah naik Gunung Topkal di Maroko Sama Pernah yang Kiriistan Terus makanya kita putusin Kesini Oh gitu-gitu Terus Terus tuker-tukeran cerita kan Set-set-set Tiap gue ngasih cerita apa Amat dia kayak dibanting gitu Cerita gue Oh cuma segitu doang Lu pernah gini-gini Gitu Terus dia cerita kayak Gue pernah nih apa Kedinginan di Di ketinggian 8.000 meter Dia waktu itu lagi ekspedisi Everest Jadi dia gak bisa balik Ke base camp terakhirnya Di ketinggian 7.000 Dia terpaksa Ngenduk di ketinggian 8.000 Padahal gak boleh tuh Soalnya sebenarnya Di atas ketinggian 5.000 Itu udah dead zone Bahkan dia setelah di 8.000 Gue blok banget Anjir Terus Kayaknya dia gak mau kalah dulu ya Terus Gue kayak bingung kan Kok nih orang ceritanya ngeri-ngeri banget gitu Terus Akhirnya gue penasaran Itu belum summit kita tuh Belum summit Hamin berapa summit gitu Hamin 2 apa Terus Gue nanya Sebelum kita misah Sebelum mau tidur apa Nama lu siapa ya gitu Dia cuma ngasih tau nama family-nya dia doang Nama marganya Nama family gue nih Tapi lu cari aja Nama lengkap gue siapa Akhirnya Gue berhasil kan summit Kayak Pas gue berhasil summit Gue pengen pamer gitu ke dia Weh bangsat Gue berhasil nih Tapi dia udah cabut sih Udah cabut Terus Gue sama temen gue Temen Indo gue Coba browsing Itu orang siapa sih Kita cek dari nama family-nya gitu Anjir Ternyata dia ini Expedition leader Mountaineering-nya Soviet Tahun 90-an Jadi Itu tuh tahun 90-an itu Skena Mountaineering yang paling megang tuh Tim Soviet Jaman-jaman itu Kayak ibarat Skena balap Balap F1 Ada eranya Michael Schmacher ya kan Eranya siapa gitu Skena MotoGP Eranya Pedro Eranya siapa Mountaineering Waktu itu 90-an Yang megang Soviet Dan leadernya Yang ketemu sama gue itu Anjir Bangsat banget Terus Sejarahnya tuh seru cuy Kayak Ternyata dulu tuh Jaman-jaman perang dingin Negara-negara besar tuh Kayak ngambil-ngambil kekuasaan Untuk daerah Mountaineering-nya mereka Kayak misalnya Amerika Itu Tim Mountaineering-nya Kuasain wilayah Himalayanya Nepal Sekian berapanya gitu Itu wilayah arena bermainnya Mountaineer Amerika lah Terus Rusia Itu juga Himalaya sampingnya Terus Jerman Itu Karakoram Pakistan Bagi-bagi wilayah Ini daerah kekuasaan gue nih Gitu Menarik Menarik Begitu Sekian-sekian Mountaineering Tadi si orang itu Udah pantas lah ya Buat songong ya Iya Segar Segar Bukan nama-nama Teran Tapi lu pernah Nyobain Substance-substance Gitu gak sih Di berbagai Yang lu datengin Ada yang Bentuknya Legal atau Ilegal Tapi namanya substance kan Kadang penduduk lokal tuh Nganggepnya udah kayak racikan Oh ini emang Buat nasakan disini Atau buat minuman disini Gitu Lo pernah nyobain gitu kan Kalau nyoba sih Enggak sih Karena Ya Gue kan emang Kagak nyobain Gitu-gitu ya Tapi Apa Gue selalu berhadapan Ema Benda-benda seperti itu Di setiap perjalanan gue Kayak misalnya Di Central Asia tuh Nah abis Folder Elbrus Kita masuk Ke perjalanan Pamir ntar Nah Waktu kita tinggal 10 menit Kenapa? Waktu kita tinggal 10 menit Under 10 menit Oh iya Siap-siap Itu gue Gue masuk ke Central Eh Gue tunjukin summit Elbrus dulu deh Terakhir Ini lo foto Ini lo foto Pake kamera Apa Ini pake X-T2 Fuji Lo bawa analog Analog Gak sih Gue kalo Udah Jalan-jalan Gini Gue Sebisa mungkin Kamera Seminimalisir Mungkin sih Gue pengen cari kamera yang lebih compact lagi Tapi Tapi Kualitas gambarnya Cukup Mantep lah Gitu Nah Untuk Substance-substance itu Gue pengen Cerita yang Lucu nih Ada di Yang perjalanan Pamir gue itu Jadi Apa itu namanya Iya yang dari Kirgis Yang dari Tajikistan Sampai Kirgistan Lewat perbatasan Afganistan Jadi itu Di Border setelah Tajikistan Ke Kirgistan Jadi Kan gue Udah di border Eh sorry Border terakhir Kirgistan nih Cap paspor kan Terus gue keluar dari itu negara kan Gue belum langsung masuk Tajikistan Gue kayak masuk di zona Zona tak bertuan Zona tak bertuan tuh Nah Di zona tak bertuan itu Karena dia bukan punya negara siapa-siapa kan Gak ada hukum kan jadinya Nah Di zona itu katanya Tempat ini Jalur Ilegal ini Apa Opium gitu-gitu Peredaran General Asia tuh Pusatnya opium Dari Afganistan tuh Biasanya Terus disebarinnya Pertama masuk ke Eropa Timur Rusia tuh Rusia terus Baru dilempar Kemudian Nah Banyak kata Yang komen banget tuh Dan di jalur itu Ini jalurnya nih bro Ini Wah anjing keren dong Ini mau bilang gue sewa Ini orang Jepang nih bareng sama gue Dia lagi traveling sendirian Gak ada gajing Gak ada ini Gajing loncat Nah Kosong sih Tapi emang serem sih Karena Misalnya lu disini Dibunuh gitu Atau diapain Lu gak bisa Siapa-siapa Gak ada hukum Bukan Lu gak Tama polisi Di karamannya Iya Tapi Dianitas lu gak berlaku ini disini Everything in between Kan kecebak blizzard disini Kalau gak salah Mereka ngendok di rumah ini deh Kayaknya disini ada yang tinggal Mereka ngendok disini Kena blizzard salju gitu Gitu gue Lihat cerita Nah ini baru udah masuk Tajikistan Keren banget Nah kambing yang gue lihat itu ini nih Iya Iya Gak format Gak format Iya sih Gak format Ini Danau ini Wah keren banget Iya Yuk Gue cari Ada fotonya nih Foto apa tuh Ini belakangnya Danau nya nih Foto tak bertuan Oh tetap bertuan Menurut gue sih Jalur terindah Yang so far gue temuin ya Ya ini Jalur ini Secara penting Jalur ini Ya Iceland Iceland Misalnya lu ngeliat Iceland Indahnya segini ya Segini nih Lu pas ngeliat Central Asia ya Kyrgyzstan tuh Pamir Buset Jauh cuy Kayak Sepuluh kali lipat Iceland sih Tapi gak banyak orang tau Iya gak banyak orang tau Underdogs cuy Kita kan mainnya Underdogs aja Bicanya ini masih Agustinus Viboro Kenapa Apa Lu tau kan Agustinus Viboro Ah iya Jalurnya sama Oh sama ini juga Sama Jalurnya Jalurnya sama Dia juga yang Ke Perbatasan Afghanistan kan Dia cerita tuh Gue juga ngelewatin Jalurnya itu Dia yang naik motor itu Agustinus Dia Hitchhike Lumpang-lumpang Terus dia kejebak di Afghanistan Berpuluh-puluh tahun tuh Kerja Tahap perang Tahap perang Tahun berribuan awal Agustinus Viboro Oh Oh ini danaunya nih Yang tadi keliatan Dari jauh Ini Wallpaper Ini Google ini Nyolong ini Masih bersih Jadi ini Wallpapernya Windows Nah ini desanya nih Desanya Tempat gue tinggal Keren Disini Ini tempat gue tinggalin Disini Ini Ibu-ibunya nih Yang jaga Oh banyak stiker tuh Iya Stiker-stiker Ini Oji-Oji Skena Kayaknya nih Bener Oji-Oji Skena Adventure Kayaknya Kalau disana Ini gak sih Pada suka ngopi Gitu gak sih Oh suka-suka Kopi Ngeteh Suka Ngeteh tuh Terutama tuh Ngeteh Ada kopi joss Gak disana Kopi joss Wah ini Mantap banget tuh Motifnya Itu tenun Apa-apa tuh Karpetnya Apa Itu nyayak Bulu-bulunya Yak Kulit yak Gitu Bisa dimotifin Sampai segitunya Kulit Waduh Pipinya merah Gitu Pada Iya Dinginan bang Dingin Panas Dingin Panas Gitu Soalnya Cuacanya Panas Dingin Iya Panas Mas Davin Iya Kalau boleh Sedikit Menyimpulkan Dari Trip Semua trip Graffiti Dan Adventure Lo Kalau lo bisa Apa ya Bukan Mengencourage Lebih kayak Lo harus ngelakuin Ini tuh apa Karena apa Di graffiti Dan di adventure Ya Kalau graffiti sih Ngelatih ini sih Gue ngeliat Original Identitas lo Gitu Di tengah-tengah Masyarakat Sebagai karakter Manusia Gitu Iya Sebagai karakter Manusia Asli Asli Ya kan Kayak aneh gitu Kalau lo punya Graffiti Tapi Lo udah style Lo udah canggih Skill Tapi Lo mirip Lo mirip Lo gosis Ya kan Atau Mirip Siapa Ya kan Ada Siapa Mas Oli Tau Siapa Mirip Lo gosis Terus Kalau dari adventure Kalau dari adventure Buat mengenal Playground Ibarat lo punya rumah Rumah lo dunia Masa lo cuman Ngeliat tamar lo doang Lo gak mau Liat dapur Pekarangan Lo gak mau Liat Tetangga lo Atau gimana Yang Ngelat Semuanya Nah Masih Konklusinya Menurut gue Ada Kayaknya Gak cukup Kalau sesingkat Tadi Jadi Misalnya Di graffiti Nih ya Bim Itu Bener-bener Dari graffiti Gue belajar banget Tentang namanya Originalitas Coy Iya gak sih Kayak Di graffiti Kan kayaknya Haram banget tuh Kalau lo Ngebite orang Iya kan Itu kan Perspektif aja sih Sebenernya Iya sih Tapi dalam berproses Lo pasti mengimitasi Meniru Meniru orang dulu Akhirnya lo Berproses menemukan Versi lo Betul Nah itu Maksud gue Ya semua orang Juga pasti kan Dalam berkarya Gak cuma graffiti lah Bermusik Bikin film Dan sebagainya Pasti Mereka liat Referensinya Mereka kan Tapi Mereka Terima Diserap Terus mereka Ciptakan versi mereka Sendiri kan Tapi kan Haram Kalau mereka Yang versi mereka Buat Malah outputnya Sama seperti Persis gitu Seperti yang Orang lain temuin Kan gak boleh Kan Gak gitu Dan situ Gue belajar banget Tentang namanya Orisinalitas gitu Dan Di graffiti itu Gue belajar banget Sama namanya Mengedepankan Itu karya Mengedepankan Mengedepankan Penampilan Penampilan atau Sosok personal lu Gitu Yang lu depankan tuh Karya lu duluan Diri lu nya Belakangan Penampilan lu Gaya lu Dan sebagainya Gue sukanya Yang Itu apa Pelajaran penting Dari graffiti nya Si Attitude yang kayak gitunya Terus kalo di Adventure tuh Gue Kenapa dari tadi Ngomongnya adventure Gue gak ngomong travel Gitu Karena Entah kenapa Gue ngeliat Tata travel tuh Udah seperti Hal yang apa ya Konteksnya beda Iya Udah bukan hal yang Spesial gitu Soalnya gue kayak Udah ngeliat banyak Selebgram travel lah Segala macem gitu Dan Mereka tuh Gue ngeliatnya cukup Merusak skena gitu Skena adventure Itu nyaman Iya Ya Explore Iya Lebih ugal Lugalan lah Mungkin kalo Travel lu Lu kayak OOTD Ke Tokyo Gitu lah ya OOTD Ke Tokyo Pakaian gak keren Rambutnya di warna Wariin Gitu Kehpokras lampas Eh Kalau adventure Lu ke 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 apa Perbatasan Afghanistan Kashmir Dan sebagainya Atau Backpacker sama Ini ya Koper ya Iya Backpacker Koper ya Backpacker sama Koper ya Ini yang lain Mana nih Pada gak lanjut Udah gue share Beberapa Cuma gak tau Belum respon Nah Terus Apa tuh Kalau dari sisi adventure Jadi Itu kan Adventure itu Sesuatu yang Gue baru temuin ya Setelah Graffiti ya Awalnya tuh Pas gue dapet Graffiti Wah ini cukup Ngefilin hidup gue Banget nih Dan yang gue temukan Di graffiti tuh Yang tadi itu tuh Etitude yang tadi Misalnya Terus Pas gue nemu Scan adventure Wah ini Juga ngefilin Hidup gue lagi nih Terus Terus Apa sih yang gue Lihat Dan kenapa nih Gue anggap Ngefilin hidup gue Ya karena Itu dia tadi ya Apa Adventure Apa Oh Sama gue mau Nabahin Gue tuh gak Cuman adventure Tapi kan gue juga Taking picture ya Fotografi Soalnya ada juga yang Orang adventure Bener-bener gak ngambil foto Kayak Seadanya aja lah Gitu lah fotonya Menurut gue Adventure dan fotografi Atau fotografi adventure Itu Media Kombinasi Media Yang tepat Untuk orang yang sulit Menceritakan Atau mengungkapkan Sesuatu dengan tulisan Atau kata-kata sih Jadi dia Cerita Ngomongnya tuh ya Lewat fotonya dia Gitu Dia lewat foto-foto Dan itu Lu rasakan Ya itu yang gue rasakan Gitu Dan Apa Dengan gue foto ya Gue berharap Gue bisa Ngeshare Hal yang gue rasakan Disana Melalui gambar Yang gue ambil Gitu Tanpa kata-kata Harus gue tulis Capek-capek Gitu Karena gue Gue orang yang susah Ngerangkai Kata-kata sih Gitu Tapi emang Jujur Sorry Gue tambahin Kayak Kenapa gue tertarik Untuk Ya gue bilang Koli sih Ini Davin seru nih Buat di Ajak ngobrol Karena menurut gue Sudut pandang Lo dalam Graffiti Dan Si adventure Atau traveling Ini Ya lo mengeksplore Apa ya Lobang-lobang Yang gak pernah Dilihat orang Dalam artian Jadi graffiti Blind spot Blind spot ya Kita nge-light spot Kita nyari Wah ini bisa digambar Ini Atau Wah ini Area ini Kita melihat Dengan cara yang berbeda Kalau menurut gue Nah kalau lo sampai sejauh itu Dan ditambah dengan fotografi Mungkin ya lo Pengen menceritakan Apa yang lo lihat Ke orang yang Belum pernah Melihat itu Betul Betul Ya kayak Apa Gue pengen nekenin Juga sih Kayak Dunia tuh Bener-bener Apa ya Suatu playground Yang Ya arena bermain Yang infinity Jadi Ya Lo Bermain lah Sepuas-puasnya gitu Maksud gue bermain Bukan main-main gitu Tapi Ya Dengan lo Ngelihat semua playground Lo bakal ngelihat Macem-macem hal baru gitu Budaya Orang-orang Terus kayak Berita yang tadinya Lo lihat jelek Di Berita TV Atau Atau Di internet gitu Kayak misalnya Gue waktu itu ke Sinjang Ke Kasmir Ya mungkin beritanya isinya Banyak tentang Kerusuhan Perang dan sebagainya Tapi Alhamdulillah Gue kesana Aman-aman aja Gue masih hidup gitu Sekarang Dan Di balik Kisah-kisah Perang dan sebagainya Itu Ternyata daerah sana Menyimpan Apa Kayak Playground yang Indah banget Yang gak bisa lo temuin Di Kota besar Yang tempat lo tinggalin Gitu Justru Lucunya juga Itu Bim Semakin Gue ke daerah Yang semakin aneh Gitu ya Ke Expedisi High altitude Atau Ke daerah terpencil Seperti Kasmir Atau Pamir Orang-orang Adventure lain Yang gue temuin Itu semakin keren Makin aneh-aneh Gitu Gue ketemu Orang yang ke Pamir Itu aneh-aneh Yang sepedaan lah Kayak Sonic Tadi aneh banget sih Sepedaan Kayak everything in between Orang aneh Yang tuh Dari Belanda Gino nih Sepeda Lalu Pamir Pokoknya semakin Destinasi lo semakin Ajaib Orang yang lo tunin Pasti semakin keren deh Semakin keren Sama kayak Misalnya Beda sama kayak Misalnya lo ketemu traveler Di Bali Atau di Paris Gitu Ya sih travel Travel Ya gak seru Gitu sih Menurut gue ya Gitu Habisnya langsung Dicacimakin nih Gue banyak orang Enggak Tapi tuh Berlaku juga sama Di graffiti sih Setuju Setuju Semakin lo digin deep Iya kan Ketika lo melihat Ke ruang Atau lo melihat Spot Itu cuma di jalan Ya lo menemukan Bentuk temboknya Seperti itu Dengan ambience yang Pade Orang lalu-lalu Kalau lo Sampai ke warung Eh ke warung Ketampung Kepang Yang lo rasa Kayak anjir Ini gak mungkin Ada spot sini Gue nemuin yang seru-seru Setuju 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 Ya bedalah Rasanya ngelihat Secret spot Sama wall of fame Ya kan Yang seru ini sih Misalnya Dapat secret spot Gitu Terus Bawa kaleng Aduh Ini gitu Pasti Sumbawa Jadinya Kesana tuh Cuma iseng doang Naik motor Terus Nyeberang Naik kapal Tumatnya Jauh Parah Throw up mu aja Ada di Merapi Ae Emang ada Ada throw up mu Di Merapi Jogja Lupa Ada throw up mu Sama throw up Petres Lupa Lama Udah lama Bukan lama Udah kebanyakan Udah kebanyakan Udah kebanyakan Udin yang masih Traffler banget Dia food blogger Udin tuh Food blogger Bener Kenapa Merapi dulu Habis 14 hari Atau 10 hari Habis erupsi gitu Ikut Ketakuasinya Buset Jadi yang di tempat Yang di tempat gue datang Itu 13 orang Apa yang meninggal Beberapa lama kan Amal rudet kan Jalan-jalan Muter-muter Di atas gitu Terus Nemu spot Aula kosong gitu Terus Spotnya situ kan Habis Gambar Terus makan Ngobrol sama orang situ Dibilang Yang disitu Yang meninggal 10 orang Anjir Pantes Auranya tuh Beda gitu Cepat lu gambar tuh Jadi bagus Kayak si Dulu tuh Si Seth Belupain ter Oh iya Gue ngeliat juga Gambarnya Seth Di Merapi Itu Lu kocak sih sekarang Ada yang udah jadi rumah gitu Jadi gambar dia Di dalam rumah Di dalam rumah Anjir Keren banget Di museum kan Keren Keren Kalau gak salah Ada fotonya Di seseorang Anjir itu lucu banget sih Keren sih Mas Oli Ada yang mau ditambah Mungkin Mas Oli Tadi menarik sih Tadi tuh Penutupan dari Dapkin Cukup sih Kalau gue Ini Bisa dibilang Ini Keempat Keempat kan ya Iya ini Keempat Tiga setengah Ini Iya Maksudnya ini Part keempat gitu Paling lama nih Lu Vin Oh gitu He Biasanya kita cuman Sampai tiga part doang Ya gak Tapi emang Niatannya kan Membawa korelasi graffiti Gak cuman sama Hidup di kota Gitu doang Nah kan Pelebaran perspektif Apa Pelebaran perspektif Yang lo dapetin Di traveling kan juga Akhirnya mempengaruhi Cara lo melihat ruang Menurut gue Iya Betul Tapi gue Tadi kayak lo bilang Lo mendokumentasikan Lo berkomunikasi Dengan cara Mendokumentasikan itu Gitu Gue Apa ya Kalau misalnya Pergi-pergi gitu tuh Gue tuh Salah satu yang Males Megang gadget Gadget Tapi ada beberapa orang Ada yang menikmati Ada yang doyan Mendokumentasikan Setuju Karena menurut gue Dengan lo mendokumentasikan itu Itu effortnya Lumayan Parah Barah Ekstrim Apalagi Kayak lo harus Menyempatkan Ngambil foto Kayak gitu Susah Susah banget Di satu sisi Gue juga mikir Kayak Ed Lo Udah apa Nikmatin Kalau ada temen gue Kayak gitu Mungkin Kalau misalnya Gue jalan sama lo Mungkin lo Akan gue Kayak gituin juga Udah apa Vin Jangan foto terus Iya Maksud gue Lo Selama Lo jalan gitu Lo menikmati Ini Menikmati tanpa Kamera juga gak sih Oh ada Justru Yang gue foto dari kamera Di foto gue itu Kayak Cuman 40% dari yang gue liat sih Sisa 60%nya gue gak moto Jadi foto-foto yang suka gue posting Atau apa gitu Itu cuman kayak 30-40% perjalanan Apalagi ya Sebenernya tuh banyak Ada jalur-jalur Terus Pas summit tuh Gue sama sekali gak moto Perjalanan ke summit Gue baru moto pas di atasnya doang Terus pas tangan lagi Gue udah Udah dingin banget Soalnya tangan gue Karena Misalnya pas Expedition High Altitude Gue mau moto tuh Harus lepas Harum tangan gue dulu Buka Ratslighting Tas kamera gue Dan Ratslighting kan besi ya Itu dingin banget tuh Kalo dipegang tuh Terus gue harus buka kamera Setting-setting Set-set-set Ceklek-ceklek Masukin Nah jadi Bener sih Emang cukup effort banget Buat foto tuh Terutama pas ekspedisi Ekspedisi gitu Tapi ada gak foto yang pas malem gitu Yang pas ke Elbrus Wah Foto malem Gue gak ada sih Itu gue Bener-bener udah Ya udah Ngemegang lah Kamera Gue udah malem Udah malem Mager banget Parah 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 Niat sih lo Niat sih lo kalo bawa Terima Sekali aja gitu kan Dia mau nge-shoot Timelapse gitu Pro sih tuh pro banget tuh Ada sih emang ada beberapa orang-orang kayak gitu Kayak Atlet-atlet yang Ya oji-oji tuh Banyak juga yang gitu-gitu Karena Kalo Gue liat kan Kalo di dunia Fotografi gitu ya Sebenernya kan yang dilakukan sama Kontributor-kontributor Netgeo Discovery Channel Kayak gitu-gitu kan Ya mereka bawa gear Selibet itu kan Betul Karena concernnya emang buat foto Bukan Concernnya emang dokumentasi soalnya Ya kan maksudnya deket juga tuh berarti kan Scene-nya Betul Betul Pernah ketemu gak Vin? Pernah ketemu gak Vin sama kontributor-kontributor itu Gue pernah ngobrol sih Kayak DM-Deman gitu Gue gitu nanya tentang pamer Namanya Chris Eyewalker Karena dia udah duluan kesana Terus gue nanya-nanya Karena tuh informasi pamer itu cukup sulit sih Karena dia kan cukup secluded Remote area gitu Jadi Agak susah gitu Kalo Nyari informasi Tokyo-Paris mah Gampang kan Tinggal merem juga Tau gitu Tinggal nanya Siri Tinggal nanya Siri juga tau ya Iya Paket tour Tokyo Berapa hari Ada langsungnya Sebenernya tuh Oh gue tahun ini mau buka tour Ke pamir itu Oh ya? Seriusan? Seriusan Gue mau buka Kemarin tuh gue udah Meeting-meetingin sama temen-temen gue Terus Gue udah Udah kontak-kontak juga sama driver-driver lokal disana Jadi gue misalnya bawa orang Ntar lu tolong Ini Apa? Gaitin Sebagai Pake Rutenya rute yang waktu itu lu kasih ke gue dulu Oh ya siap-siap Itu berapa tuh? Kalo boleh lu share disini Apa? Perkiraan Kali aja Ini Udin Ntar mau ikut Oh ya Udin Boleh nih Siap-siap Tahun depan Insya Allah Setelah covid Jadi nih Tournya tuh Jadi promosi gue Kalian Tournya tuh Nggak langsung ke Sentral Asia Karena Dari Indonesia ke Sentral Asia tuh Nggak ada aksesnya Antara lu harus ke Bicu dulu Atau ke Rusia dulu Atau ke Turki dulu Terus paling Menurut gue Paling best deal tuh Ke Turki Rusia Karena dari Rusia ke Sentral Asia Itu paling deket Dan paling murah Pesawatnya Jadi lu Dapet ke Rusia Itu kayak Dapet Dua malam pertama Terus Tour Pamir di Sentral Asia Ya road trip tadi gue tuh Tadi kayak Ya 10 malam lah Totalnya Dari Kyrgyzstan Tajikistan Terus balik lagi ke Rusia Nambah dua malam Jadi tuh kayak lu Ada 14 malam lah Dua minggu kan Itu Harganya tuh Include pesawat Visa Penginepan Sama sewa drivernya juga Selama disana Sewa mobil Driver Bensin Itu gue kasih Per orang 30 juta Tapi kalau lu Kenapa? Ngerus Visanya ribet enggak sih? Nggak begitu sih Nggak begitu Nggak begitu Visanya Mantap 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 Terus Misalnya Lu cari ini ya Misalnya lu sekarang browsing Tur Pamir Lu baru dapet Tur Pamir-nya doang ya 8 harinya doang itu Bisa Kaling tuh 1000 dolaran tuh Per orang tuh 1000 sampai 1500 dolar Per orang Itu tuh kayak 1500 tuh 20 juta lah Iya kan? Ya 1 dolar tuh 16 juta Kemarin Lihat yang Ke Kasmir doang 8 juta 8 juta sampai 10 juta lah Itu Kasmir doang Kasmira doang tuh ya Belum pesawat ke Indianya Belum Dari Delhi ke Kasmirnya kan? Sedangkan lu sama gue Masih Tapi Lu dapet Dapet Tawatnya Visanya diurus Penginepannya juga dapet Cokil gak tuh? Mantap Cokil Maser coy Covid tapi sayangnya Bangsat